Terima kasih Sahabatku, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat Kawan-kawan sebangsa dan setanah air Dimanapun berada Dan kapanpun berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya ditemani oleh empat kesatria Nusantara Ini empat kesatria teman-teman saya yang ganteng-ganteng Ada Ustaz Yusuf Mansur Ada Habib Gais Asgaf Jakarta Ada Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi Dan yang tak ketinggalan Ini yang mungkin masih misteri buat antem semua Nah dokter kita, dokter Ahmad Anid Syahab SPU Spesial urologi katanya ya Saya ini kan kurang paham kedokteran Kalau salah sebut ya mohon maaf Insya Allah kita akan bersama-sama ngobrol nyantai Sambil minum kopi Tentang Temanya sederhana saja Tidak berpolemik Di masa pandemik Ya tidak berpolemik di masa pandemik Karena saat ini Masyarakat insya Allah juga paham Gara-gara Satu penyakit ini timbul banyak Apa namanya Perbedaan pendapat di kalangan pakar Karena tiba-tiba Di Indonesia dan di dunia muncul banyak pakar Ya Pakar-pakar dadaan gitu ya Banyak pakar bermunculan Kita hargai Kekayaan Kekayaan Indonesia yang punya pakar dadaan tadi Alhamdulillah Ini suatu kekayaan yang luar biasa Nah Tapi sekarang ini yang jadi masalah Entah Ada orang yang bilang Penyakit ini Ya Atau covid misalnya ya Ada yang bilang Dia adalah Sebuah konspirasi Ada yang bilang Covid ini nyata Akhirnya Lupa dengan satu hal Satu hal ini sekarang Di negara kita Tidak sedikit orang lagi jatuh sakit Ya Tidak sedikit Orang lagi jatuh sakit Khususnya Bulan ini Ya Bulan ini Bulan yang Kita lihat Banyak Kerabat Sahabat Teman Ya kenalan kita Yang jatuh sakit Penyakitnya apapun Kita bukan dokter Dan tidak juga Semua orang Periksa ke dokter Ya Bahkan banyak yang Yang tidak punya uang Untuk pereksa ke dokter Walau Tidak semua orang Tidak semua orang juga punya BPJS Tidak semua orang punya asuransi Dan tidak semua orang mau ke dokter Karena ada orang yang alergi Mohon maaf dokter Ya Banyak orang yang alergi sama dokter Begitu dengar kata dokter langsung Uh Saya tidak mau dokter Saya tidak mau dokter Dengar kata dokter itu Dia sudah sakit Ada yang seperti itu Nah tapi ternyata Banyak nih Orang sakit Kemudian belum lagi Dengan kondisi Yang saat ini Ada yang ekonominya Lagi hancur Ada ekonominya Setengah hancur Ada yang tidak punya ekonomi Kalau hancur kan masih ada bentuknya Ada yang tidak punya Ekonomi Keuangan tidak ada sama sekali Kemudian muncul problem baru Yang stres Kemudian yang putus asa Dan lain sebagainya Sehingga masalahnya kompleks Nah ini saudara-saudara kita Yang lagi terkena Masalah ini Entah sakit Entah masalah psikis Dan lain sebagainya Ini butuh untuk Ditolong Butuh untuk ditolong Dan butuh Kerjasama Semua pihak Kalau bisa dikatakan Saya selalu ngomong Dalam kajian saya Sinergi bukan milik TNI dan Polri Tapi sinergi Milik seluruh Masyarakat Yang tinggal di negeri ini Antara pemerintah Ulama TNI Polri Ahli ekonomi Ya ahli apapun Harus sinergi Maka insya Allah Bangsa ini akan Bisa menghadapi Segala macam Apa namanya Ujian Dan apapun yang kurang menyenangkan Akan bisa menjadi menyenangkan Kalau semuanya Gotong royong bersama-sama Atau bahasa kerennya mungkin Sinergi tadi itu ya Satu Dengan yang lain saling Saling mendukung Nah itu yang akan kita obrohkan Pemirsa Dengan Para Ahli Ini karena walaupun Masih muda-muda nih Satu semansur nih kan Paling muda nih Masya Allah Insya Allah UYM paling muda Habib Novel masih anak-anak Saya masih anak-anak Ya kan Habib Gia sudah mulai agak tua dikit Masya Allah Kalau Habib Anishihab Masya Allah Tampak sekali Muda Yang sekarang lagi tugas di Bali ya Pada Saat ini lagi tugas di Bali Kemudian Habib Muhammad bin Hussein Ya selalu ganteng Masya Allah Mudah-mudahan ganteng terus Kita akan ngobrol bersama Saya akan Kasih Pembukaan sedikit begini Ini sekarang Tadi kan prolog ya Dan kawan-kawan Dimanapun Anda Lihat tayangan ini Mohon maaf Kami tidak punya konsep ya Tidak ada konsep Ini konsepnya Cuma kepedulian Kepedulian Karena melihat Banyak orang berpolemik Di saat pandemik Sementara ada orang Yang mau bayar hutang Tidak bisa bayar Ada orang yang mau ke dokter Tidak bisa ke dokter Ada orang yang alergi Sama dokter Ada orang yang dia Sakit Tapi tidak tahu Bagaimana cara Cara dia Menyikapi penyakitnya Apapun itu ya Banyak orang yang lagi ketakutan Untuk Untuk bahkan Cek Kelaborat saja Takut nanti Dia dilebeli Punya sakit tertentu Ini Justru ada Orang yang sibuk Berpolemik Tidak ngasih solusi Kita mau ngasih solusi Kita akan mulai Saya mulai dulu Dengan satu kalimat Orang sakit Itu diobatin Orang sakit Diobatin Yang sehat Nekmatin Dan jaga sehatnya Jangan sampai sakit Yang sehat Nekmati hidup Yang sakit Diobatin Yang meninggal dunia Ya diguburkan Didoakan Itu prinsip Hidup itu sederhana Jadi yang sakit Diobatin Yang sehat Ya dinekmatin Dia bekerja Dia berusaha Kalau ada yang meninggal dunia Ya kita lakukan pemakaman Yang sebaikmu Mungkin Dan doakan Semaksimalmu Mungkin Nah sekarang yang terjadi Banyak orang sakit Tapi gak diobatin Banyak orang sehat Mikirin penyakit Akhirnya orang sehatnya Jatuh sakit Ya Bahkan banyak orang sehat Takut mati Dan banyak orang sakit Yang gak mau berobat Tapi mikir mati Akhirnya Terjadi kerancuan pikiran Hidupnya jadi gak enak Jadi semerawut Dan lain Sebagainya Nah kita akan mulai Dengan satu petunjuk Dari Nabi Muhammad S.A.W Bahwasannya Setiapapun yang sakit Itu dia harus Berobat Dan berobat itu Ada dua Yang pertama Berobat lewat Ahlinya Yaitu dokter Atau Ahli Pengobatan Karena di setiap masa Kan sebutannya beda-beda Ada ahli pengobatan Itu yang lewat sekolah Seperti dokter Di hadapan kita Ada yang dia Gak lewat sekolah Tapi ilmu dari Turun Temurun Yang memang dari ahlinya Ada yang lewat Herbal dan lain Sebagainya Ada yang lewat Memijit Semua punya keahlian masing Masing-masing Yang jelas berobat Ada juga berobat Yaitu dengan Zikir dan doa Dengan sedekah Nabi kita Menghancurkan Nah sementara ini Masyarakat Masyarakat kelihatannya Kehilangan pegangan Kehilangan pegangan Kemudian Justru WA-WA yang berseliwaran Berbagai pesan Untuk cara berobat Akhirnya dikonsumsi masyarakat Dan gak jelas Kebenarannya Secara syariat Gak jelas Secara ilmu medis Gak jelas Secara ilmu kesehatan Gak jelas Sehingga yang punya ilmu Ketawa Ini ya Allah Apa yang terjadi Insya Allah Tayangan kita ini Manfaat Untuk kita Pribadi dan keluarga Dan khususnya Untuk siapapun Umat Nabi Muhammad Dan kawan-kawan Sebangsa Dan setanah air Dimanapun Dan kapanpun Saya serahkan Pertama kali Kepada Habib Gas dulu Ini yang Apa namanya Wajahnya Sama lampunya Nyurat wajahnya Masya Allah Paling ganteng Paling ganteng Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu Wa ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah Wa la hawla Wa la quat ala billah Ashadu an la ilaha Illallah Wa ahdahu la syarika lah Wa ashadu anna sayyidana Wa maulana Muhammadana abduhu Wa rasuluhu La nabiyah Wa la rasulah ba'da Amma ba'du Fanawayna Ata'alum wa ta'alim Wal infadah Wal istifadah Wal nafa'a Wal intifadah Wal hatha Anda tamasuki Bikitabillah Wa sunnati rasulillah Yang saya muliakan Orang tua saya Guru saya Kekasih saya Umdah saya Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Hidrus Yang tongkatnya Tak bawa kemana-mana Mau ke Kalimantan Mau keliling Sumatra Mulai dari Jambi Pergi ke Mana-mana Dari Jambi 10 jam ke Morabungu Kemudian pergi lagi 10 jam ke Si Junjung Turun lagi ke Kerinci Pergi lagi ke Padang Padang-Padang panjang Sampai ke Aceh Balik lagi ke Jakarta Balik Palembang Tak bawa Tak pegang terus Itu tongkatnya Habib Novel Selalu tak bilang Ini tongkat saya Dikasih sama Habib Novel Solo Sampai Ini Saking ada orang Itu tau tongkat tersebut Ada jamaah nangis Waktu lagi Di Duri ya Setelah dari Pekan Baruh Temu Uwas Saya ke Duri Jamaah Harim Nangis Kenapa kok Di daerah Sumatra ini Maulid jarang Kok jarang Maulid Habib Jarang Datang ke sini Lalu tak curhatin Habib Muhsin bin Idus Alhamid Katanya Yowis bikin Nah ini mungkin Salah satu ya Mungkin kita bisa bersinergi Dengan Ustaz Yusuf Mansur Dengan Pak Dokter Dengan Habib Muhammad Kedepannya semoga Semoga cahaya Maulid Nabi ini Bisa merambah Keseluruh Sumatra Kita bikin road show Road show maulid Yang dibawa Maulid Habsi Nah itu ada cucunya disitu Benar Ada cucunya disitu ya Masya Allah Habib Muhammad Habsi Yang saya muliakan Rasul Yusuf Mansur Yang pahalanya Gak pernah berhenti Tahfiznya Pahalanya gak pernah berhenti Satu hal yang bikin Manusia semua itu Harus ngiri sama Antum Pahala Antum Mendirikan pesantren itu Allah Itu yang membuat Saya iri Dan Pak Dokter Ini Masya Allah Gak sahnya Paul Pokoknya Alhamdulillah Jadi dokter Gak jadi artis Alhamdulillah Ini ada dokter Ini Udah zuat belum ini Wah Anak yakin Sudah zuat ini Sepertinya ini Ustaz Ahmad Udah Ustaz ya Masya Allah Alhamdulillah Bicara masalah pandemi ini Kita hidup di zaman Nahta Juri Kriminal Fikri Kita butuh Lebih banyak zikir Dari fikir Bener Kita butuh Nah Ketidaktahuan manusia Kata Sheikh Ahmad Umar Hashim Anggota Kibar ulama di Mesir Ketidaktahuan manusia Terhadap sebab Covid ini Itu bukti Atas eksistensi Allah Bahwasannya ada Yang menciptakan itu Nah ini Lari lagi Kepada ilmu Tauhid Dan keyakinan kita Kita sebagai umat Islam Wajib yakin Kepada Kodarnya Allah Khairihi Wasyarihi Yang baik Dan buruknya Nah Imam As-Sanusi Di dalam Syahrul Muqaddimat Itu menjelaskan Tentang syirik Jadi Syirik nomor lima Meskipun tidak sampai Derajat kepada Kekufuran Tapi bisa menjatuhkan Seseorang Kalau salah-salah Kedalam kekufuran Disebut sebagai Syirik Asbab Syirik Artinya Artinya Jaga Jaga Baca Terima Walakin Harusnya mengingat Yang terjadi Mungkin Yang terjadi Mungkin Sekarang Kita lebih Banyak Menuding Kesalahan Orang lain Ketimbang Kesalahan Kita Betul Bala itu Tidak turun Kecuali Karena ada Maksiat Dan tidak Diangkat Dengan istighfar Tapi Bala itu Turun Bukan dengan Maksiat orang lain Tapi dengan Maksiat yang Kita lakukan Maka inilah Saatnya kita Menghirup Daripada Nafas kita Menyebut Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah 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 Kata Syirik Habib Umar Yang wajib Kita lakukan Adalah Menjadikan Al-Quran Itu Wirid Ustaz Yusuf Mansur Jadi Kalau Kami Dalam Torikoh Shadiliyah Itu Diwajibkan Untuk Menghatapkan Satu Jus Minimal Satu Hari Itu Minimal Jadi One Day One Jus Itu Sebenarnya Adalah Amalan Torikoh Kalau Dalam Sadaba Al-Wiyah Mutlak Kalau Kita Pengen Dijaga Lazinkan Rotib Al-Haddad Rotib Al-Atos Rotib Al-Idrus Wirdul Latif Wirit Kabirnya Syekh Abu Bakar Bin Salim Dan Amalan Dari Sidil Habib Novel Membaca Mourid Habsi Simtuduror Simtuduror Setiap Ba'ada Maghrib Utamanya Malam Jumat Dan Itu Sudah Dipraktekan Jadi Ketika Saya Mengalami Covid 19 Itu Tidak Ada Perasaan Yang Lebih Kuat Di Dalam Hati Saya Selain Ingin Kembali Kepada Allah Dengan Kolbun Salim Maka Ini Adalah Momentum Bagi Diri Kita Yuk Kita Jadi Orang Yang Mudah Maafin Jadi Orang Yang Mudah Maafin Orang Lain Kita Tidak Akan Dituntut Atas Perbuatan Orang Lain Perkataan Orang Lain Atas Perkataan Kita Ini Kita Akan Dituntut Jadi Masyarakat Indonesia Dimanapun Anda Berada Ayo Kita Sama Sama Bebenah Kata Nabi S.A.W. Sederhana Saja Di Dalam Hati Itu Ada Segumpal Daging Kalau Memang Segumpal Daging Itu Benar Maka Semuanya Akan Benar Satu Jasad Itu Akan Benar Tapi Kalau Hati Kita Sudah Buruk Sangka Kepada Allah Sudah Buruk Sangka Kepada Manusia Maka Yang Timbul Adalah Rasa Sakit Di Dalam Hati Maka Berbahagialah Karena Kita Dikasih Sama Allah Iman Karena Di Dunia Ini Bukan Akhir Dari Segalanya Dunia Ini Hanya Sementara Saja Setelah Itu Kita Akan Dijemput Oleh Malaikat Tergantung Dengan Amal Kita Nanti Kita Dibawa Ke Iliin Nama Kita Ditulis Diturunkan Lagi Dan Kita Bisa Ngobrol Lagi Ini Hadisnya Sohih Dalam Al-Hakim Nanti Orang Beriman Kalau Meninggalnya Dalam Beriman Mereka Akan Bisa Ngobrol Ngobrol Tapi Kalau Kita Matinya Dalam Kadang Suuzon Kepada Allah Penjara Tak Kembalikan Kepada Masyarakat Semua Ikutilah Torikohnya Para ulama Torikohnya Para Habaib Selalu Berhususon Kepada Allah Dan Jangan Tinggalkan Wirit Baik Dengan Quran Dan Juga Rotib Baik Itu Saja Dari Saya Ya Pemirsa Ini Orian Yang Sangat Bagus Jadi Di Tengah Pandemik Itu Seharusnya Kita Introspeksi Diri Gak Usah Nyalain Nyalain Orang Ini Gara 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 Dia Gara Gara Dia Mungkin Satu Negara Ini Rusak Mungkin Gara Gara Kita Yang Gak Bekti Sama Orang Tua Gara 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 Kita Yang Gak Hormat Sama Orang Yang Punya Ilmu Kita Kita Sendiri Karena Kita Bisa Meruntuhkan Satu Bangunan Bisa Jadi Kita Penyebabnya Makanya Orang Orang Seleh Terdahulu Kalau Ada Bencana Di Satu Tempat Dia Menangis Jadi Menangis Ya Allah Jangan Engkau Azab Mereka Gara Gara Dosa Dosa Saya Ini Orang Soleh Itu Jangan Engkau Azab Mereka Karena Dosa Dosa Saya Kalau Kita Sementara Kan Tidak Oh Memang Layak Dapat Azab Itu Kita Merasa Kita Soleh Luar Biasa Itu Yang Lagi Dapat Musibah Itu Orang Yang Layak Di Azab Jadi Menyalahkan Orang Lain Kemudian Ada Tauhid Yang Bagus Penting Sekali Satu Sumpansur Orang Zaman Sekarang Ini Suka Nyalahin Penyakit Gitu Jadi Pada Konsepnya Itu Dalam Tauhid Keyakinan Kita Di Dalam Hati Walaupun Kita Suruh Jaga Lahiriah Kita Semaksimal Mungkin Tapi Dihatikan Tidak Boleh Lepas Tidak Ada Satupun Hal Bisa Terjadi Kepada Kita Baik Ataupun Buruk Ya Kecuali Dengan Izin Allah Allah Yang Baik Rezeki Itu Tidak Akan Sampai Ketika Kalau Bukan Jatah Kita Walaupun Kita Kejar Kita Suruh Ngejar Itu Tidak Akan Sampai Kekita Kalau Bukan Jatah Kita Bencana Tidak Akan Bisa Kena Sama Kita Kalau Memang Tidak Ada Jatah Kita Disitu Makanya Ada Bangunan Runtuh Kalau Dilihat Mestinya Tidak Mau Lihat Mobil Ini Mereknya Apa Bentuknya Tidak Jelas Tapi Orangnya Utuh Karena Memang Belum Ada Orang Tinggal Di Tengah Orang Yang Sakit Dan Tubuhnya Bukan Tubuh Orang Yang Kuat Konsumsinya Juga Bukan Konsumsi Vitamin Menurut Dokter Ini Memang Tubuhnya Kuat Vitamin Oke Enggak Ini Orang Penyakitan Tapi Ternyata Dia Sendiri Yang Sehat Yang Lainnya Sakit Karena Memang Allah Tidak Mengizinkan Penyakit Masuk Ketubuhnya Ada Orang Yang Punya Harta Sekian Banyak Berjuang Untuk Berobat Tapi Ternyata Dia Enggak Sembuh Sembuh Karena Allah Belum Izinkan Dia Sembuh Semua Tim Dokter Ada Hartanya Ada Tapi Enggak Sembuh Karena Memang Allah Belum Izinkan Dia Dia Sembuh Ini Keyakinan Semacam Ini Jadi Penting Karena Akan Buat Tenang Masalah Kita Hanya Akan Disesaikan Sama Allah Tugas Kita Adalah Usaha Ini Sebelum Ke Habib Muhammad Dan Belum Ke Habib Anish Nanti Ngomentari Dari Sisi Medis Dan Sebagainya Kumpulnya Sama Para Ustadz Otomatis Ilmunya Banyak Habib Anish Nah Kita Akan Dengar Ustadz Submanzor Antum Ini Dikenal Sebagai Orang Yang Selalu Mengedepankan Ini Di Mujahadain Dulu Solawatin Misal Gitu Kan Ya Solawatin Gopul Hajatnya Ini Baca Al-Quran Ini Ayat Ini Gopul Hajatnya Nah Ini Untuk Orang Sakit Kurang Banyak Seruan Seperti Orang Dulu Orang Dulu Ada Orang Sakit Baca Burdah Setiap Umah Baca Burdah Sedekah Ini Sekarang Seperti Hilang Gak Ada Seruan Dari Kita Kurang Banyak Seruan Semacam Itu Yang Ada Sekarang Bicarain Polemiknya Tapi Gak Ngasih Solusi Antum Silahkan Bicara Bebas Waktunya Sampai Subuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Menarik Menarik Apa yang Disampaikan Atau Adinda Kita Habib Mungkin Saya Yang paling Tua Disini Udah Hampir 50 Umur Betul Itu Saya Pribadi Dengan izin Allah Subhanallah Guru Saya Tempat Saya Nanya Kalau Ada Apa Saya Nanyanya Atau Habib Muhammad Tempat Saya Minta Di Tiup Tiup Sedikit Perlu Doa Antum Dan Ajibnya Habib Gies Dr. Anies Ajibnya Orang Berdua Habib Muhammad Amma Habib Novel Itu Kayak Punya Frekuensi Khusus Sama Ana Lagi Mikir Mikir Telepon Ini Kayak Benar Frekuensinya Luar Biasa Dan Tadi Saya Kaget Betul Ketika Habib Gies Memulai Dengan Persoalan Baik Sangka Ma Allah Saya Hidup Ito Visito Kita Pegang Bangat Ito Emang Apa Saangkaan Kamu Amatuhan Kamu Apa Yangka Mupikir Katang Ako Amatuhan Nukum Biro Pinang Alami Itu Saya Bahag Betul So Kamu Ngira Wah Gabisa Bikin Kamu Kaya Apa Gitu Itu Yang Saya Tulis So Gabisa Apa Aku Bikin Kamu Diterima Keluarga Jangan Kata Cuma Satu Keluarga Al-Mansur Keluarga Kamu Satu Keluarga Indonesia Kamu Mau Bukti Mana Dulu Baik Sang Kamu Padaku Itu Saya Tulis Baik Itu Zaman Dulu Saya Tulis Betul Begitu Keluarga Penjara Saya Tulis Inilah Baik Sangkaku Kepadamu Ya Allah Blah 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 Kemudian Kita Juga Pegangan Ayat Yahdihim Rabbuhum Bi Imani Keren Bang Rata Allah Mana Imanmu Nanti Aku Akan Beri Petujuh Berdasarkan Imanmu Itu Mana Percayamu Dululah Sini Percayamu Dulu Dan Ayat Itu Kan Cantik Nanti Disusul Dengan Ayat Yang Hafal Orang Se-Indonesia Yang Muslim Muslim Da'wahum Fihah Subhanakallahumma Fatahiyyatuhum Fihah Salam Wa akhiru Da'wahum Anilhamdulillahi Rabbil Alam Jadi Saya Sepakat Ini Pembicaraan Memang Hatian Tuh Bersih Jadi Pembicaraan Kedepan Keliatannya Bakal Didominasi Sama Bagaimana Kita Membangun Baik Sangka Membangun Kemudian Iman Kita Kan Kalau Pakai Bahasa Inggris Sedikit Habib Bias Keliatan Bahasa Inggris Lancar Benar Becoming Thought Your Believe Betul Gak Bisa Iman 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 enggak Habib Novel bilang? Iya, ini emang orang dibangkitkan lagi kepercayaannya sama Allah. Orang ini selalu mengedepankan matematika dia, otaknya dia, hitung-hitungannya dia, kalkulasinya dia. Sedangkan Allah sering mencontohkan hal-hal yang kelihatannya kecil, remeh, rapuh, kagak ada judulnya, kagak ada kekuatannya. Misalnya macam Antum tadi ngomong soal tongkat Habib Novel. Kita belajar tongkat Nabi Musa untuk melawan segede gitu Fir'aun sama tentaranya. Gak perlu teriak-teriak begini, teriak begitu. Dikasih juga tongkat yang Nabi Musa juga bingung. Ini apaan itu? Coba kamu jelasin dulu. Ya apaan ini cuman buat pohon gitu kan? Buat daun apa itu? Tapi setelah disentuh sama Allah, jadi beda. Jadi beda. Sepakat. Bagaimana kemudian juga dokter-dokter sekarang juga gitu kan? Yang paling hebat sekarang ini kan? Yang bisa menarasikan hope gitu kan? Dokter Anies ya. Ah ini bisa ini, beres ini. Itu. Wih, itu orang langsung kencang itu. Aneh itu waktu kena COVID Habib Novel ya. Habib Muhammad, Habib Gais, Dokter Anies. Anda bersyukur banget dikasih barisan dokter yang kerjaannya ngegedein perasaan terus. Ayo setisuk antum ini. Besok begini, begitu, begini, cerita yang enak, enak. Gak ada cerita yang jelek-jelek. Cakep semuanya. Wah luar biasa dah. Luar biasa banget dah. Bandingin coba, misalkan kita ketemu sama dokter, ya ini mah tinggal besok. Nah, ngomong kayak begitu coba. Tinggal besok. bagaimana agak-agak setres orangnya. Betul loh. Ini, terima kasih lah. Udah diawali dengan Tauzia yang menurut saya sih ya ini mungkin kenak Allah lah. Pokoknya kita baik sangka lah gitu. Apa yang sedang terjadi pada hari ini sungguh-sungguh Allah akan menguatkan kita semua satu bangsa, satu negara. Dan kalau kita lihat-lihat kan orang-orang yang hebat-hebat itu kan memang yang luar biasa perjalanan hidupnya gitu. Kita let's say misalkan Yusuf Putra Yaakob. Ketahuan mimpinya indah banget kan. Omongannya indah kan. Nanti ada sebelas matahari, bulan gitu kan. Sebelas bintang, maaf. Bulan dan matahari itu nanti sujud. Harusnya kan Hollywood punya perjalanannya kan. Tapi kan kagak. Alih-alih nanti datang raja siapa gitu ngangkat Yusuf jadi anak muridnya langsung. Ah, malah kemudian dicemplungin ke dalam sumur. Tapi anak sumur itu yang kemudian becoming the king kan. Anak sumur itu yang besok menjadi perdana menteri. Anak sumur itu besok menjadi raja. Anak sumur itu besok menjadi orang besar. Dan banyak hikmahnya itu kan. Kalau Yusuf nggak pernah dipisahin dari Yaakob, dia anak bapaknya. Ya wajar aja dia maju. Orang bapaknya juga ketua klan. Ketua kaumnya gitu kan. Nabi juga lagi. Rasul juga lagi. Wajar aja kalau Yusuf jadi orang maju. Putra Yaakob. Kita lihat lagi mana yang lebih gede. Sulaiman ketika masih menjadi putra Daud kah? Sehingga di surat hanya satu narasinya. Ayat 30 doang tuh. 31 doang. Satu doang narasinya. Siapa itu dia? Ya, pantes memang jadi kapolda. Dulu anak kapolres. Kira-kira begitu. Siapa tuh dia? Eh, dulu dia bapaknya emang oleh kota. Ya, pantes aja jadi gubernur. Narasinya cuma satu. Tapi ketika kemudian dihajar sama Allah Jalla Jalaluhu. Habis itu apa coba? Puh! Lima ayat tentang dia. Lima ayat. Dan kerajaannya juga mulka. Gitu kan. Empire. Layambagi. Gitu kan. Ada mimbadi. Gak ada yang sama. Gak ada yang serupakan. Cakep gitu. Banyak lagi cerita-cerita yang memang memerlukan narasi baik dari kita. Bahwa insya Allah becoming hebater. Ada hebat, hebater, hebates. Kuat, kuater, kuates. Udah, insya Allah lah. Habis ini ntar Habib Muhammad pasti lebih top lagi. Dua aja tuh yang saya minta kemudian nanti kita semua jamaah ya perhatikan gitu. Selain tentu saja hadis Nabi bahwa aku bagaimana perasaan ke kamu aja. Mau bilang kamu ancur. Ya udah itu yang bakal terjadi. Mau bilang kamu naik. Itu yang bakal terjadi. Nah dua ayat yang kemudian kita sodorin adalah Sama kemudian Ya dihim Rabbuhum di iman. Sallu alim na'in. Alhamdulillah. Fadol. Najib, Masya Allah. Ulasan yang nyambung dan semakin membuat kita ini jadi berbesar hati ya. Berbesar hati. Ana tadi waktu antum cerita tentang Hosnudhon langsung muncul gambarnya wawancara Habib Umar bin Hafid sama salah satu muridnya atau seseorang ya ada di Youtube itu. Ketika Umar ditanya bagaimana nih dengan wabah Covid di dunia ini. Ini ada apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Maka beliau menjawab tidak ada satu musibah yang besar. kecuali setelah itu akan ada dua keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan yang besar itu akan didapat kalau ada musibah yang besar. Fa'inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusro. Jadi semakin besar musibahnya setelah itu akan ada dua hal baik yang jauh lebih besar. Jadi kita tunggu aja yang baiknya ini apa gitu. akan muncul. Sementara banyak orang yang kemudian habis ini mau dapat apa. Yang ada ekonomi remuk. Yang ada bisnis ancur. Yang ada hidup berantakan. Mikirnya negatif. Sementara Ha'i Umar itu ngajarkan matanullah bitulih hayati. Setelah ini akan ada dua kebaikan yang besar. Ini kalau kita bangun narasi positif tadi ya. Seperti dikatakan suatu wansur bicaranya yang baik. Kemudian membangun husnudhon yang baik. kalau seluruh bangsa ini bisa husnudhon ya aku tergantung perasaan kahambaku. Nah kita minimal mewakilin anak bangsa minimal umat islam ini bangun husnudhon dulu umat islamnya ini. Udah kita-kita ini ngobatin gak bisa kemudian nolong gak bisa husnudhon juga gak bisa kan repot modal hati sendiri gak bisa hancur habis ya. Nah Alhamdulillah kalau kita lihat memang ya memang seharusnya semakin banyak musibah semakin fafirru ilallah lari ngejir Allahnya minta tolong sama Allahnya lainnya yang sekarang ini lagi orang pada kebingungan bukan lari ngejir Allahnya lari ngejir obat tapi obat yang gak jelas nanti kan dokter Ahmad Anies bisa menjelaskan banyak obat gak jelas berkeliaran itu di dunia dunia maya dan dunia nyata yang akhirnya yang minum bukan tambah sehat tambah sakit itu banyak yang gak jelas kurang panduan nah kita kumpul ini diantaranya untuk membangun cara berpikir yang positif dan bertindak yang positif jadi bukan cuman pikirannya positif tapi tindakannya juga positif nebi muhammad insyaallah akan ngasih tambahan yang lebih menarik lagi dari yang sebelum-sebelumnya bismillah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ini insyaallah ini insyaallah ini semoga menjadi penghibur buat orang-orang yang sedang tegang menghadapi pandemi ini semoga setelah menyaksikan diskusi-diskusi dari antum ilmu-ilmu dari antum membuat mereka punya harapan-harapan yang positif untuk menatap hidup ke depan insyaallah semakin semangat jadi di awal covid dulu itu ustad, habib, dokter saya pernah waktu ngaji itu saya sempat menyampaikan begini sekarang ini memang kita juga penting mengikuti aturan pemerintah untuk social distancing namun juga penting juga menjaga kesehatan pikiran juga dengan social media distancing karena di social media ini ternyata banyak informasi-informasi yang kadang-kadang buat pemikiran itu jadi macam-macam lah banyak hoax jadi kan sekarang informasi ini gak terkontrol gak tersaring ini bener salah setelah itu bawa Mas Lahat ataupun Notorot bahkan kayak disampaikan sama Bib Novel tadi bener-bener sekarang ini bingung masyaallah banyak sekali pakarnya ternyata dan seratus pakar itu masing-masing punya pendapat yang berbeda bukan cuma berbeda bertolak belakang kadang-kadang jadi akhirnya sampai masyarakat ini akhirnya bingung ini yang diikuti yang mana yang dipakai yang mana yang satu bilang begini yang satu bilang begitu dan lain sebagainya akhirnya ya kita perlu kembalikan lagi bahwasannya ikhtiar zahir ya tetap dijalankan ikhtiar batin juga jangan dilupakan Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 51 katakan oleh Muhammad gak akan ada apapun yang menimpa kita baik itu sesuatu kebaikan ataupun keburukan kecuali memang itu sudah ditetapkan untuk kita jadi apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu ya pasti akan menimpa kita namun ayat setelahnya sangat indah huwa maulana Allah inilah maulana itu diartikan oleh banyak ahli tafsir nasiruna penolong kita pemelihara kita pembelak kita yang akan memberikan kita tujalan keluar wa'allallahi fal yatawagalil mu'minun dan kepada Allah lah orang-orang mu'min itu harusnya layaknya bertawakal jadi tanpa mengesampingkan ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya seperti ada istirahat kemudian gaya hidup sehat nanti akan ditelaskan oleh Dr. Rahmat Anishahab dan lain sebagainya maka juga ikhtiar-ikhtiar batin sebagaimana kita semuanya sering mendengar bahasanya ada doa-doa yang diajarkan sama Rasulullah seperti membaca di pagi hari dan di sore hari Bismillahilladzi la yadurum asmi syanfu ardi wa la fissamai wa huwa sami'ul alim yang mana orang kalau membaca itu tiga kali pagi hari tidak tertimpa keburukan sampai sore baca itu sore hari atau makhrib tidak tertimpa keburukan sampai paginya seperti itu seperti ikhtiar-ikhtiar batin itu juga penting untuk kita jalankan dan penting juga kita mungkin saatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tadi disambil sama Habib Naufel ayo khusludan sama Allah kita khusludan kepada Allah mungkin sekarang banyak yang ngeluh karena urusan rezeki punya bisnis usaha yang tidak jalan dan lain sebagainya tugas kita saat ini ikhtiar kalau kita sudah ikhtiar Allah maha mampu memberikan rezeki kepada kita lewat jalur yang gak kita sangka-sangka yang penting harokahnya ayo gerak aja bilharokah tanzilul barokah kalau sudah ada gerakan maka akan turun berperkah jadi ya gerak dulu Siti Mariam itu ketika akan proses melahirkan itu kan bersanda di pohon itu ketika untuk buahnya itu agar jatuh itu dorong kamu gerakan usaha gerakan walaupun usaha menggerakan mungkin pohonnya gak bergerak tapi ketika sudah ada harokah maka akan turun barokah lah begitu juga kehidupan kita ini juga insyaallah kita akan mendapatkan berkah tapi harokah dulu kita harokah dengan apa yang kita bisa pokoknya tetap ikhtiar tetap ikhtiar yang namanya kepala rumah tangga sebisa mungkin maaf jangan nganggur tapi ikhtiar usahakan kalau memang gak ada lapang pekerjaan sama sekali yaudah dimedje doa nanti dapat pekerjaan yang insyaallah hasilnya bisa memberikan kecukupan untuk keluarganya pokoknya intinya bangun narasi-narasi yang positif dan kalau memang ada yang sedang saat ini sedang problem urusan ekonomi sedang sakit dan lain sebagainya ya sabar sabar karena orang sabar itu dapat banyak hal dari Allah ta'ala inna allaha ma'aswabirin sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar bersama itu maksudnya gimana kelembutan Allah bersama orang yang sabar pertolongan Allah bersama orang yang sabar bukan dalam ayat suci al-quran juga orang yang sabar itu pahalanya bi ghairi hisab saya mau nyebutkan ayatnya takut salah nanti Ustaz Yusuf Mansur yang nyebutkan ayatnya yang bagian yang hafal Quran insyaallah orang sabar itu pahalanya bi ghairi hisab orang sabar itu pokoknya punya sukan banyak keutaman ada di Al-Quran ada di hadis Nabi S.A.W. ada di ucapannya para para ulama sampai ada yang mengatakan wah sabar itu berat kan kita mengalami dan sebagainya memang sabar itu berat tapi mohon maaf nggak sabar itu lebih berat ternyata Allah iya 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 sabar itu memang berat tapi kalau nggak sabar itu lebih berat maka pilihan yang paling nekmat ya sabar asik ya nih nggak sabar itu lebih berat orang itu sabar di uji ya ujian tetap terjadi tapi dia sabar hasilnya apa ujiannya sama Allah mungkin akan kasih kelembutan jadi dia nggak akan merasakan beban yang berat selanjutnya setelah ujian itu akan datang kenikmatan-kenikmatan jalan keluar jalan keluar kebaikan-kebaikan yang Allah buka insyaallah tapi kalau orang itu nggak sabar Anda bisa bayangkan musibahnya ya tetap terjadi dan yang lebih rugi dia kehilangan pahala orang yang bersabar itu lebih berat dibandingkan musibahnya kehilangannya dia terhadap pahala orang yang sabar terhadap pertolongan yang Allah janjikan pahala yang akan Allah berikan dengan musibahnya itu kalau ditimbang itu lebih berat kehilangan pahala orang yang bersabar karena itu apapun keadaan kita ya pokoknya kita jalani yang sedang dapat nikmat syukuri ingat sama Allah Ta'ala yang ngasih nikmat sedang dapat sesuatu yang nggak enak ya sabar karena insyaallah sabarnya menjadikan semuanya menjadi menjadi nikmat nanti insyaallah mungkin ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan manfaat insyaallah terutama buat yang ngomong buat yang ngomong biar bisa mengamalkan insyaallah ini baru prolog ya moko jimah ini pemirsa ini moko jimahnya udah 45 men kalau sepak bola baru mulai oper-operan dulu belum manu belum nyerang belum nyerang belum nyerang Muhammad tadi bilang ada sosial media distancing masyaallah ini nyambung sama operan saya dengan dokter Ahmad Anish Shihab di telpon tadi ini sekarang banyak informasi yang tidak tersaring banyak informasi yang tidak tersaring sehingga orang itu pada baca berita-berita yang nggak perlu dibaca berita-berita yang nggak menyenangkan hati yang juga banyak berita yang nggak nggak benar nah sebelum dokter Ahmad Anish ini jelaskan banyak hal ini saya mau nanya sama belion ini kan dokter ya saya ini dapat nasihat dari seorang ulama yang memang ulama ini sukanya menyembunyikan diri ya nggak mau dikenal sama orang tapi ilmunya kemana-mana cuma biasa begitu kan semakin semakin nanemnya dalam kan semakin kokoh akarnya semakin tinggi nanti pohonnya nasihatannya begini novel secara khusus tuh habis sholat jumat nemuin saya gitu novel bumi ini alam ini jagad raya ini Allah ciptakan dengan keseimbangan ada panas ada dingin ada yang sehat ada yang sakit ada kaya ada miskin itu alam jagad raya ini seimbang ketika hukum keseimbangan ini dirusak oleh manusia ya dirusak oleh manusia dalam tanda petik maka alamnya akan rusak ya alamnya akan rusak kalau kita ngambil pohon kalau dulu kan harus nanem pohon ngambil pohon ya nanem pohon sampai di Aceh itu saya tergagum-gagum pada masyarakat Aceh tentang masalah rebana rebana Aceh itu kan namanya rafai rafai namanya rebana itu rafai itu dikatakan rafai karena dari terikor rifaiyah terikor rifaiyah maka disebut alatnya rafai kenapa disebut terikor rifaiyah dan alatnya nama rafai karena rebana ini gak sebarangan dia dari ukurannya sesuai ukuran pohonnya besarnya ini sesuai ukuran pohonnya itu itu ketika mau ngambil bahannya itu maka dia memahatnya itu sambil pikir la ilaha illallah nah setelah selesai diambil dari pohon itu yang untuk bahannya kan luka itu pohonnya maka itu pohon tersebut harus diobatin lukanya itu sampai sembuh sampai jadi apa namanya batangnya sempurna lagi baru bisa dikatakan itu dia sempurna ngambil rafainya itu jadi gak asal seperti kita sekarang ngambil pohon tebang kemudian gak nanam lagi ya sehingga keseimbang alam rusak ada yang kamu ambil ada yang kamu beri nah keseimbangannya gak beri rusak nah jagat raya ini kalau rusak ya wassalam kiamat nanti nah ada jagat raya yang besar ada jagat raya yang kecil jagat raya yang kecil ini adalah tubuh kita tubuh kita ini jagat raya juga kalau kata Imam Ghazali di tubuh juga ada mataharinya ya hati itu adalah mataharinya mataharinya tubuh kita nih jagat raya kecil nih kalau jagat raya yang kecil ini keseimbangannya rusak ya tubuhnya akan rusak tubuhnya akan rusak nah diantara keseimbangannya adalah apa yang kita konsumsi yang kita konsumsi ini merusak keseimbangan di dalam tubuh atau di tidak yang kita makan ini kan Allah sudah menyediakan semuanya ada di alam ini Allah sediakan buah-buahan Allah sediakan sayur-sayuran Allah sediakan hewan-hewan yang halal yang untuk dimakan kata Allah halalan to'yiban tidak ada untuk makanan itu halalan halalan to'yiban jangan berlebihan ada ukuran tidak makan minum tidak makan minum jangan berlebihan halal yang to'yib ada keseimbangannya di situ tidak dibiarkan begitu saja ini nah ini tubuh ini kalau keseimbangannya rusak maka tubuhnya akan rusak tapi kalau kamu lihat ini orang sore tadi yang ngomong ke saya ya semoga Allah panjangkan uurnya dalam kebaikan kesehatan dan semua kenikmatan ngasih contoh meja ini meja tempat saya lagi bicara ini ada meja ini meja novel meja kamu ini kalau kena sesuatu benda kemudian mejanya ini luka cuil gitu kamu diamkan ya tetap cuil bagiannya hilang tapi kalau tubuh kamu ini kena goresan benda tajam kemudian terluka tubuhmu ini kamu diamkan ada sistem di dalam tubuh yang bekerja atas perintah Allah untuk mengobati lukamu ini kamu nya diem kamu nya diem saja gak usah ngapa-ngapain maka di tubuhnya ada pasukan yang luar biasa langsung bekerja nutup luka itu memang butuh waktu emang butuh waktu sabar ya ini namanya alami natural itu kan butuh waktu waktu nah sabarnya itu untuk nunggu waktu tersebut nah yang terjadi sekarang ini yang terjadi sekarang ini kita ini sibuk cari yang di luar cari yang di luar tadi itu gak mikir kekuatan yang di dalam insya Allah kata salah seorang pakar pertahanan dan keamanan ketika ditanya ya kenapa bapak pengen beli senjata banyak untuk Indonesia maka dia jawab kalau negara kita ini punya senjata yang kuat maka tidak akan dijajah penjajah lihat itu takut senjatanya kuat jadi kalau tubuh kita ini emang punya senjata yang cukup di dalam vitaminnya dan lain sebagainya cukup pasukan kita ini dikasih dikasih amunisi yang cukup di dalam maka penyakit itu mau masuk keder dia dan kalau dia nempel itu musirnya gampang tubuhnya udah disiapkan karena tubuhmu diciptakan bukan untuk saat kamu lahir tubuh manusia diciptakan ilayomil kiamah sampai hari kiamat problemnya seperti apapun untuk tubuh Allah udah siapkan pasukan untuk menghadapinya asalkan kita apa namanya betul-betul jaga keseimbangan tubuh nah ilmunya ini pak dokter yang kita gak tau ini ilmunya ini yang kita gak paham anak pengen antum bicara dokter Ahmad Andri Syihab karena saya dengarkan ini Bionisa pilih karena ser-seranya di whatsapp selalu menyejukkan kalau beliau bahasa beliau saya tidak terampok kanan saya tidak terampok kiri saya yang tengah-tengah saja jadi ngasih penyuluhan terus saya ini sebagai masyarakat yang anggota masyarakat pengen gitu pengen para dokter ini membuat tayangan semaksimal mungkin sebanyak mungkin baik itu MP3 baik itu video singkat ngasih penyuluhan cara hidup sehat kamu nih kalau badan kamu lagi panas ya hendaknya kamu begini-begini-begini sekarang kan enggak nih orang badan panas pada bingung minum jahe 5 liter misal begitu kan artinya petunjuknya gak jelas kalau kamu begini-begini kalau ada petunjuk yang jelas akan indah dan bagaimana cara hidup sehat standarnya seperti apa kemudian kalau ada problem-problem seperti gejala-gejala flu-pilek bagusnya bagaimana ya karena semua yang sekarang ini lagi pandemi covid itu ya gejalanya kan mirip-mirip seperti itu penanganan pertama terhadap ketidakenakan di fisik ini apa dan upaya yang perkuat jasmani kita biar kuat itu bagaimana pak dokter ini waktunya anda silahkan sampai antum sampai duha insyaallah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih malam ini bersama habib novel habib muhammad habib kes asegaf ustad yusuf mansur yang dokter abuat abuat antum nah lebih deket gitu biar suaranya keras tadi kurang deket jadi suaranya agak kecil ya terima kasih sebelumnya diundang di forum ini insyaallah forum ini forum diskusi santai ya kita gak mau bicara yang terlalu dalam dan kurang menyejukkan karena dari tadi tuh apa klimaks terus ke arah sejuk tadi tuh mulai habib kes ustad yusuf adem 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 jangan sampai anti klimaks nanti mulai bahas covid imunnya turun lagi ya dari tadi udah di booster iman apa dan imun oleh habib-habib ustad yusuf ini terus turun lagi gara-gara ada bahasan tentang covid ya nah saya mesti memulai dari satu bahwa sakit tuh sunatullah sehat tuh sunatullah sakit juga sunatullah karena Allah ciptakan sesuatu yang bikin sakit hewan bisa bikin sakit bakteri bisa bikin sakit cacing bisa bikin sakit Habib Novel nah ada ada barangnya maka sunatullahnya juga bisa sakit kalau ada paparan ke tubuh kita ini nah tapi Habib Novel tadi udah ngomong Allah persiapkan tubuh kita tuh bener banget Allah persiapkan dan persiapannya tuh luar biasa taruhlah setiap lubang di tubuh kita ini setiap lubang di tubuh kita ini setiap hari akan dimasuk oleh ribuan mungkin jutaan virus, dokumen, tahap apapun yang siap menyerang setiap saat nyatanya gak sakit saya makan makanannya gak steril tiap hari saya makan gak steril campur tadi Ustaz Yusuf Mansur ngomong sambal korma kasih sambal pencit apalagi tadi Ustaz aduh macam-macam deh menunya ya apakah itu gak jutaan kuman isinya kira-kira sih jutaan kuman tetapi Allah siapkan dengan asam lambung sehingga masuk dibunuh dengan asam lambung pokoknya lengkap deh ciptaannya lengkap tetapi tetap ada sunnatullahnya nah dari sisi medis ya khususnya untuk suasana pandemi yang polemik ini Habib Novel nah ini kita berkenaan dengan penyakit menular ada bedanya itu penyakit menular kalau di penyakit menular maka kita kenal itu ada tiga prinsip utama apa sih prinsip utamanya satu tubuh kita ini hostnya inangnya itu itu tubuh kita ini host kita ini yang tuan rumah ini yang mau didatangi ada tamu yang ketok-ketok nah si tamu ini si kuman nih ketok-ketok memusuk tubuh kita jadi ada faktor tubuh ada faktor kuman tapi ada lagi faktor lingkungan nah tiga ini segitiga penyakit menular istilahnya begitu nah ini mesti seimbang ketika ada virus virusnya sekeren apapun kalau imunitas tubuh kita baik maka harusnya harusnya juga gak kena gitu kemarin habib ges kan udah pernah kena covid tuh iya habib ingin tau ada gejalanya gak ada jadi ketika anak dan ini penting banget ya buat positive vibes buat masyarakat gitu jadi ketika saya disuap anak disuap itu sempat negatif dokter ya kan tapi begitu 20 menit kemudian dia katakan swap saya itu hasilnya salah itu saturasi saya berubah dok totally berubah yang tadinya normal ya pengen pulang udah pengen pulang udah siap-siap badan gak kenapa-napa gak ada sesek bayangin dok dari 96-98 itu ke 91-90 jauh ya jadi gejala yang anak alamin itu ya katakanlah gejala nomor 3 level 3 artinya ya sempat sempat ngerasa sesek tapi belum yang parah karena gak ada komplikasi dok kenapa dok kenapa oke intinya kan kita nih bisa jadi terpapar tapi ada gejala bisa juga terpapar tanpa gejala yang membedakan adalah kalau kita hanya melihat dari sisi medis yang membedakan adalah satu kita sebutnya virulensi seberapa kejam tuh virusnya seberapa kejam sih virusnya karena sekarang ada varian ini varian lah pusing mikirnya pokoknya seberapa kejam virusnya yang kedua seberapa kuat tuh tubuhnya gas asga seberapa kuat imunitasnya nah ini yang mau dibangun kan gitu dan yang ketiga faktor lingkungan ada lingkungan yang misalkan di tempat yang padat kurang bersih kurang menjaga kebersihan misalkan ya sanitasinya kurang kumpul dengan orang-orang yang lagi infeksi misalnya itu monitornya gak ketat misalnya begitu ya etika batuk bersinnya kacau misalnya gitu ya misalkan lagi di kendaraan umum nih lagi di bis misalkan atau di MRT ada samping kanan kiri yang lagi bersin kehadapan Habib Gais kan gak suka kita tuh kan ya kan gak suka tuh ya karena kita merasa itu itu menyebarkan sesuatu nah kan menyebarkan sesuatu artinya artinya ada etikanya etika batuk ditutupin misalnya gitu ya pakai sapu tangan dan lain-lain intinya ada usaha benar nah jadi balik lagi kita ada ada kuman yang mau masuk tubuh kita setiap saat gak cuma ini ini virus ini kan virus masih bau kencur nih ada virus-virus yang udah ratusan tahun ya dan setiap saat memangsa tubuh kita nah tinggal gimana kita mempersiapkan diri nah cuman kebetulan kali ini tuh wabah kali ini di dunia kan wabah setiap sekian puluh tahun tuh muncul tuh tetapi wabah kali ini ini spesial yang bikin spesial adalah karena belum pernah didata sebaik ini tuh satu belum tentu jumlah kematiannya zaman dahulu kematiannya mungkin luar biasa banyak tapi gak terdata dengan baik saat ini tuh terdata dengan baik jadi berterima kasih ke media sosial dan di sisi yang lain juga bersedih karena media sosial karena orang pernah tau aduh ngapain tiap hari di upload yang kena sekian rumah sakitnya penuh yang di swipe sekian suruh bayar sendiri lagi ya barusan tadi dapet informasi di rumah sakit sekarang kalau mau praktek harus swipe swipenya bayar sendiri dan lain-lain sekian kali swipe dalam sebulan ya jadi hidup ini ya Bip Novel Bip Muhammad udah diperkosa berkali-kali nih nah yang pertama didata dengan baik dokter Ahmad Anis ini informasi penting buat saya nih masyarakat awam ini antum dokter ini kalau di swipe bayar sendiri gini jadi ada dua kemungkinan kalau satu karena tracing kontak karena kita habis kontak dengan misalkan ada satu teman sejawat yang positif biasanya rumah sakit akan menanggu ya atau instansinya akan menanggu tetapi kalau kita yang sakit sendiri saya merasa gak enak badan nih saya ini nah kita mesti bayar sendiri jadi kalau di tracing kontak ada kontak kontaknya di dalam rumah sakit pada saat kita kerja maka itu tugas dari rumah sakit seperti badan lagi gak enak sendiri dokter juga bayar sendiri ya oh ya pasti siap-siap lanjut jadi Habib Ahmad ini kesian hidungnya udah diperkosa berkali-kali saudara-saudara insyaallah balik lagi media sosial ini di sisi yang lain ini juga kita bersedih karena banyak yang jadi tersesat tersesat secara menurut saya sih secara fisik atau secara agama maaf atau secara agama pun juga kadang-kadang terpleset mungkin gak tersesat terlalu ekstrim bahasanya tapi terpleset terpleset jadi saya seringkali kalau ngomong saya tegaskan begini kita ini kan yang penting ikhtiar ketika orang bertanya dok saya mesti vaksin gimana apakah vaksin itu menjamin kita pasti ya enggak saya kasih contoh ini ya saya kasih contoh hampir semua orang bayi lahir di Indonesia di vaksin TBC biasanya ada di bekas lengan tuh ya ada markanya di bekas lengan tuh tetapi Indonesia angkanya kedua terbesar di dunia setelah India itu TBC apakah vaksinasi TBC pasti menahan infeksi TBC enggak jawabannya tetapi bisa mengamankan kalau kena enggak berat kalau kena misalkan enggak di luar paru dan lain-lain ada kelebihannya jadi kalau ada yang tanya maka saya sih selalu menjawab itu bagian dari ikhtiar karena saat ini tidak ada usaha lain yang lebih baik enggak ada usaha lain yang lebih lebih baik bisa dipercaya dengan kalau bahasa kita evidence-based ada jurnalnya diteliti lewat hewan dicobakan pada manusia dicobakan pada hal yang ramai sampai dijual nah jadi ada proses panjang kalau enggak lewat proses panjang jadinya kacau jahe ditumbuh misalkan kelapa muda direbus dengan buahnya ya kan dibakar dibakar dulu lagi viral tuh Ustaz Yusuf ya lagi viral tuh India itu saya ngomong karena saya barusan tadi makan brian tadi nih akhirnya ngomong India nih wih ajib jadi ada yang viral beritanya bahwa di India itu jarang yang kena lihat tuh India penduduknya sekian miliar jarang yang kena kenapa karena mereka suka merica apalah spices bumbu-bumbu nah sekarang gimana India bersaing dengan negara kita jadi jadi kita enggak bisa ngomong berdasarkan yang bukan evidence-based membedakan bahasa kampungnya apa dok evident apa tadi tuh kita nih orang kampung dok enggak paham itu ini nanya Habib Gies jadi kalau Habib Gies jadi kalau misalkan dalam istilah agama dok itu disebut juga sebagai mujarobat sesuatu yang emang udah dicoba berulang-ulang jadi kayak misalkan kamu baca ini sekian itu udah dicoba berulang-ulang nah ini kalau kita bagi nih ada namanya asbab adiyah sebab-sebab natural yang dokter bilang tadi itu oh percobaan tajribah secara apa ya ilmu medis misalkan ada juga percobaan secara syariah seperti misalkan amalannya Ustaz Yusuf Mansur apa amalannya Habib Muhammad bin Hussein apa nah ini kadang-kadang yang jadi masalah ini ada yang mau cocok logi cocok logi baik dalam medis kalau saya sebut ini dok punten masyarakat profesor betul banget iya jadi semuanya itu masyarakat profesor gitu nah saya pribadi ingin nanya nih dok kira-kira untuk menjaga imunitas kita perlu gak kita lakukan semacam eksersis setiap hari ada gak kadar minimum biar tubuh kami ini katakanlah tetap fit atau jalan berapa menit gitu kira-kira yang dokter sarankan ini sebagai ahli apa oke nanti nanti saya kesana ya Habib guys ya siap-siap nanti saya lanjutkan dulu nah evident base itu maksudnya berdasarkan minimal itu penelitihan jadi diteliti bisa di dalam laboratorium kepada hewan coba dulu gak ada ceritanya langsung ke manusia itu gak ada yang biasa melakukan itu itu Cina ya negara Cina yang biasa melakukan begitu tapi normal di dunia medis modern akan dicoba ke hewan meliti sekian lama prosesnya panjang banget bahkan obat paracetamol saja contoh itu paracetamol penurun panas itu baru diketahui dia punya efek merusak liver mengganggu fungsi liver itu setelah 25 tahun bayangkan proses panjangnya jadi semakin lama suatu obat estabilis muncul maka kita makin tahu efek samping A, B, C, D karena sudah banyak dipakai jadi ketika orang ngomong vaksin kok gak efektif ya ini kondisi dunia ini darurat ini lagi darurat sehingga tahu sedikit lepas sudah gitu kesannya ya barusan WHO ngelepas lagi satu obat interleukin 6 yang intinya ini meningkatkan imunitas dan mencegah kematian hanya 13% dari angka COVID cuman 13% tapi menurut WHO sudah lepas kenapa? karena lagi darurat kalau ditunggu 5 tahun habis duluan nah terus karena karena kita mesti bekerja di sesuatu yang harus memiliki evidence based medicine maka yang ada di WA-WA itu kesannya akan menjadi HOAK semua itu dari sisi medis ketika orang punya pengalaman oh begini caranya jahe misalkan dipotong potongnya harus caranya begini ditumbuknya begini direbusnya begini cara minumnya begini begitu dan ilmu itu kalau di bukukan Ustaz Yusuf Mansur itu sudah jadi ensiklopedia Indonesia ya karena banyak banget setiap orang punya versi kesehatan apakah salah enggak sih enggak salah boleh dicoba tetapi belum tentu cocok untuk dikhalayak ramekan belum tentu cocok untuk generalisasi semua orang di Indonesia gitu nah sehingga saya berulang kali ngomong di banyak forum saya bicara akademisi atau domain area kerja orang yang saintifik yang ilmiah itu adalah statistik saya enggak boleh ngomong ke anak saya begini loh Abi ini bapak ini ayah ini makan mie goreng instant sampai umur 90 tahun enggak apa-apa sehat kok enggak boleh saya ngomong saya enggak boleh ngomong itu jitmu kakekmu itu umurnya 110 tahun ngerokok 2 pak sehari enggak apa-apa rokok sehat itu enggak boleh karena itu kasuistik kasus kasus enggak boleh kita pakai saya enggak boleh ngomong saya punya pasien saya kasih jahe 2 hari sembuh covidnya enggak boleh saya ngomong begitu kecuali saya punya 2 miliar pasien kalau saya punya 100 orang perokok 100 orang yang makan mie instant makan pengawet makan penyedap rasa maka berapa diantaranya yang menderita kanker gitu jadi kita ngomongnya statistik dari seribu perokok berapa sih yang sakit karena banyak maka saya bisa ngomong enggak sehat tuh rokok tinggalkan enggak sehat mie instant tinggalkan karena kita bekerja di ranah ilmiah maka ngomongnya statistik jadi kalau ada yang bilang loh vaksin tuh enggak efektif maka dikembalikan lagi sejak awal vaksin tuh menjaga 60-70% maka kalau 180 juta yang mau divaksin di Indonesia 90 maaf 80-70 juta sisanya itu masih bisa sakit itulah kalau untungnya kalau kita mengerti statistik memahami statistik jadi kita enggak langsung pukul rata biasanya kan di WA group tuh kan cepat banget pukul ratanya wah vaksinnya jelek wah enggak ada gunanya misalkan pakai masker gitu jadi kita itu berikutnya yang mau saya camkan itu adalah kita ini mesti tadi Habib Muhammad udah sebut kita ini kalau mau sedikit lebih saintifik sekali lagi lebih ilmiah maka kita ini mesti lebih skeptis skeptikal skeptis kalau bahasanya Habib Geis skeptikal gitu nah tuh saya diingatkan pada saat dulu saya pertama kali masuk mahasiswa saya diingatkan cirinya mahasiswa adalah skeptis apa itu tidak mudah percaya maksudnya kita memfilter oh saya terima saya terima kabar bahwa Apple tuh enggak sehat misalnya nih maka saya mesti lihat saya browsing saya lihat kanan kiri terpercaya enggak siapa yang omong siapa yang omong beberapa saat yang lalu ini saya kasih contoh kasus di WA sebenarnya saya agak menjauhi diri dari WA Habib Muhammad saya juga agak WA distancing istilahnya apa sosmed distancing jadi kalau ada orang ngomong ke saya aduh saya WA kok enggak dibalas-balas saya beritahu ini HP ini kadang-kadang saya cerai kadang-kadang saya virok sama HP ada viroku bayini wabainik katanya tak bisa sementara enggak lihat nih kenapa karena terlalu banyak yang tanya tanyanya agak nyeleweng kanan kiri dan kadang-kadang mendatangkan ya mudorot gitu nah di WA alarm saya bunyi ini berarti udah tengah malam ini nah balik lagi jadi kita salah satu contoh ada satu berita entah itu di Sulawesi atau di Kalimantan yang beritanya adalah satu video yang menunjukkan bahwa matahari terbit di utara saya enggak tahu di antara kita pernah lihat enggak ya ada yang pernah lihat enggak ya jadi yang bawa yang bawa HP saat itu itu lihat tuh sisi timur barat tuh sana nah ini utara lihat tuh matahari ini di arah utara sekarang jam 8 pagi dan tuh menyebar dimana-mana apakah ini tanda hari kiamat gitu saya gemes untuk ngomentarin meskipun ya meskipun sudah ditahan-tahan tapi akhirnya enggak kuat juga ya akhirnya berkomentar juga saya beritahu begini loh ini nih tidak akan terjadi seandainya kita mengerti ilmunya matahari itu dikelilingi oleh bumi tidak dengan garis edar yang benar-benar bulat tapi dia bentuknya oval sehingga suatu kali dia akan titik terjauh dan titik terdekat jadi musimnya berubah dinginnya berubah pasang surutnya laut berubah ya dan arah matahari juga sedikit berubah namanya gerak semu matahari tahunan jadi kalau kamu ngerti ilmunya kamu enggak akan menyebar hoaks kalau kamu mengerti ilmunya nah jadi kemungkinan besar filter ini juga kurang karena kita kurang mengerti ilmunya nah jadi tugas-tugas dokter secara umum ini meluruskan Ustadz Yusuf jadi kalau mulai bengkok ini arahnya kita tarik lagi tarik ulur lah kita ya karena kalau ditarik terlalu kenceng kita yang jatuh sendiri nih Ustadz Yusuf jadi mesti kita sedikit komentar dokter nyambung tadi masalah tugas jadi kita juga punya tugas ini karena memang nyebutin tanda hari kiamat kadang-kadang informasi yang nyampe ke masyarakat tuh tanda kiamat cuma satu saja gitu padahal kata Nabi S.A.W. tanda kiamat itu seperti tasbih mutiara yang kalau digunting benangnya jatuh satu persatu secara berurutan pertama penenggelaman di timur belum ada penenggelaman di barat belum ada Ya'jus dan Ma'jus belum keluar Nabi S.A.W. belum keluar Dajjal belum keluar matahari terbit dari barat wis itu paling akhir jadi kalau misalkan ya mau terbit dari barat Nabi S.A.W. udah turun belum Imam Mahdi udah turun di Ba'at belum Dajjal udah ada belum ya udah tenang jadi ini tugas kita bersama Pak Dokter mengiringi informasi lah saya kira apa namanya kekurangan ilmunya itu duniawi dan dan ilmu masyarakat profesor dok masyarakat profesor nah sekarang sekarang ini sekarang setelah ini dokter Anisriyab jatuh akum antum terang ke detil ini sekarang yang paling tunggu-tunggu ini ini sekarang ilmu antum memeluruskan semua yang bengkok-bengkok tadi ini kelihatannya ya jadi sekarang begini kita ini di jaman yang kita di suatu rumah yang rumahnya lagi terbakar gitu terus kita sibuk ini terbakarnya karena apa nih LPG atau course lighting listrik atau ada sesuatu yang mana ini kita sibuk di area itu tapi kita gak menarikan diri dulu jadi kita sekarang mesti menyelamatkan diri nah ada ikhtiarnya tadi Habib Muhammad kan ngomong tuh begitu ya kalau gak salah ya disuruh usaha kita disuruh kita ini disuruh usaha usahanya usahanya gak mungkin gak gak segitunya di mata Allah itu sedikit usahanya tapi yang dinilai adalah ikhtiarnya setelah ikhtiar maka seperti tadi jadi saya ngomong ke Habib Novel setelah usaha seperti kita gak berusaha tinggal tawakalnya aja nah padahal sederhana karena prinsip penyakit menular itu kan gak boleh kontak ya kita semua tahu nih kalau orang sakit mata aduh takut kan jangan sampai ketularan nih nah maka kita mesti menghindar dulu masalahnya adalah pada kasus virus seperti saat ini kadang-kadang gak jelas yang sakit ada yang tanpa kejalan nah itu yang gak oke jadi kita mesti istilah saya tanggung jawab sosial kalau kamu sakit dan kamu merasa ini flu ya memang ini flu ini flu saya gak apa-apa sembuh cuman beginian aja beritanya dibesar-besarkan jangan lupa mungkin mata rantai dari keluargamu udah kebanyak keluarga dan bisa jadi di banyak keluarga yang itu tidak se beruntung kali ya sehingga tanggung jawab sosialmu itu besar saya punya anak-anak punya istri masih muda kita gak punya komodit apapun gak punya sakit darah tinggi kencing manis apapun deh namanya sehat walafiat sakit flu kebetulan namanya covid kemudian anak-anak saya masih main mas pupunya masih main matatangganya saya masih keliaran di rumah sakit nularin ke kanan-kiri maka ini menurut saya tanggung jawab sosial kita kurang gitu nah dari sisi virus sekarang biarlah yang ahli virus entah itu namanya virolog orang ahli virologi yang kerja di laboratorium biar mereka yang ngurus gimana cara nemuin vaksin gimana cara cari obatnya itu bukan ranahnya kita bukan ranahnya dokter juga tapi usaha kita adalah gimana meningkatkan imunitas gimana supaya daya tahan tubuh kita ini bagus tadi Habib guys sudah ngomong olahraga itu benar banget riyado kalau walidi bilangnya riyado kepokso katanya gitu pokoknya terpaksa ada beberapa tips gitu olahraga itu mending istiqomah daripada panjang waktunya tapi tidak istiqomah lebih baik jalan misalkan kaki setengah jam sehari lari kecil setengah jam sehari tapi seminggu tiga kali daripada dilakukan langsung tiga jam tapi diulang setahun sekali gitu nah biasanya kan gitu tuh ya jadi lebih baik istiqomah katanya Habib guess kan famastakomu tatanazalu alaihil malaika apa gitu lanjutannya ya bener web novel pokoknya langsung di daulat beliin ridha selesai jadi istiqomahnya yang penting tuh yang kedua makanan nah kemarin saya bikin semacam podcast gitu jadi kita ini banyak yang sakit sekarang sakit pun sulit mau cari rumah sakit sulit keliling-keliling orang Jakarta telepon saya yang lagi di Surabaya bisa gak bantuin tuh cari rumah sakit dia di Jakarta teleponnya ke saya yang di Surabaya gimana ceritanya jadi rumah sakit banyak sekali penuh tenaga kesehatannya terbatas sekali nah maka kita dipaksa untuk di rumah pada dasarnya dipaksa untuk di rumah nah gimana caranya ya itu tadi kita makanan yang super bergizi ya kita sunnah-sunnah makan rosul nanti entah siapa diantara ini Habib Ustadz Yusuf mungkin juga makanan sunnah rosul ini apa karena saya tahu rosul kalau gak salah suka delima buah delima betul gak ya zaman dulu nah buah delima itu itu antioksidannya luar biasa tinggi dan antioksidan yang tinggi itu sangat baik untuk meningkatkan imunitas kita makanan yang bergizi kemudian kalau lagi udah sakit habis ini kita ngeborong lima waduh habis novel muncul juragan-juragan baru ini bukan hoax ini dari dokter ini dari dokter jadi informasinya bukan hoax dok dok tanya tanya dok tanya lagi buat dokter dok kalau di dalam hadis riwayat-riwayat itu tadi kan dokter nanya makanan nabi itu kalau makan semangka kurma kurma pasti nabi iringi sama semangka atau kurma sama timun dok susu itu gimana dok apakah kita perlu borong juga saya tidak mengerti tidak mengerti dan tidak ahli khusus tentang itu tetapi kalau rosul kan tinggal sami nawatok nah udah ajik rosul korma ini dokter apa habib anak puyeng ini jadi nah cuman ada beberapa emang yang kita juga sarankan ke pasien misalkan orang-orang dengan gagal ginjal misalnya orang dengan gagal jantung itu gagal jantung buat delima itu bagus karena dia anti-antidan bisa mencetak sel-sel baru struktur jaringan bisa mencetak sel baru iya oh ajib ya rumannya jadi anti-antidan ini bagus banget nah itu di juice aja apa dimakan gitu aja delimain rasanya kok semua bagus ya tapi delima yang paling enak dimana habib movel habib mohammed di mesir delima mesir ruman 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 di taif semua yang paling enak itu yang gratis ustad aslam ini kalamnya dikit tapi tajam nih minta dikirim tadi sup borong dah borong 5 ton ntar bagi-bagi dah ke kita terus lanjut ya terus rasul itu kan juga suka makan roti gandum dan gandum itu jauh lebih sehat seperti nasi sementara kita ini masih banyak makan nasi tapi gandum utuh itu juga kandungan antioksidan vitaminnya itu luar biasa bagus jadi gak jadi bukan yang dicontohkan rasul itu pasti bukan kebetulan pasti bukan jadi kita kalau ini kita tinggal yang serenang gandumnya rasul dokter Anies gandumnya rasul gandumnya hari ini beda juga beda ya beda banget beda banget kayaknya kita emang mesti bikin raudoh gandum merek raudoh sendiri kayak di Mesir gitu giling kalau kita lihat makanan gandum aku katanya bukan gandum tapi udah apa sih yang judulnya apa NGO apa itu dokter Anies yang bukan makanan gitu loh buatan kalau bicara kalau bicara gandum tadi nih dokter Ahmad Anies Sihab anak masih ingat Sayyidah Fatim Zahra Rodhan tangannya sampai kasar gitu karena gileng gandum sendiri dengan batu gileng sendiri makanya ya emang betul-betul sehat ya gandumnya gileng sendiri di jenis ketemu di pasar yang gak jelas gitu mungkin asli lanjut dokter gandum gandum sama delima ini sudah dapet dua ilmu nih gandum sama delima gak hoax ini tips-tips sedikit aja tips ya sifatnya tips aja terus jangan masih maaf nih koar-koar jadi pahlawan di grup WA tetapi masih merokok nah tapi masih merokok karena merokok jelas memasukkan oksidan ke tubuh kita jadi kita sibuk makan delima sibuk cari yang banyak antioksidannya tapi kita masukkan oksidan melewati rokok ini salah satu cara hidup sehat saya gak tau mudah-mudahan gak ada yang tersinggung disini kebetulan ini yang ikut ini semua gak ngerokok insyaallah mudah-mudahan mudah-mudahan para prokok yang menyaksikan tayangan ini minimal di hati punya niat untuk berhenti merokok insyaallah ini kalau ada habib muhammad bin anis dia aktif sekali dia ini insyaallah nonton nanti insyaallah nonton rio jadi jadi kita apa namanya ada tips-tips hidup sehat di kala pandemi begini ya tinggalkanlah rokok kalau orang islam jelas kita gak minum alkohol kemudian kita olahraga teratur mesikmun sedikit kalau WHO ngomong paling gak 150 menit dalam satu minggu nah terserah baginya gimana apakah setiap hari 15 menit 20 menit gitu ataukah seminggu 2 kali 3 kali terus berjemur ya kita lagi musim nih denger kita berjemur panas matahari pagi kenapa sih sebenarnya ini teori sejak zaman dahulu karena panas matahari membantu tubuh kita mengeluarkan vitamin D jadi kalau sekarang dengar kalau sakit covid atau menghindari virus covid ini minumlah vitamin D ya itu dengan berjemur maka vitamin D itu pro vitamin D calon vitamin D yang ada di tubuh kita akan dirubah oleh salah satu sinar di matahari yang berubah menjadi vitamin D bentuk aktif dan itu meningkatkan imunitas tubuh kita ini ada lagi yang ngomong katanya dokter itu bisa terjadi kalau pakai kolor doang jemurnya kalau pakai baju katanya kurang berarti mesti di rooftopnya rodo lagi apalagi kalau mau kena pakai mukena nggak ada yang kena jadi kita fungsinya untuk mengkatalis mempercepat jadi sejauh mana kalau pakai pakaian itu ngejemur di matahari memang sebaiknya itu matahari kira-kira jam 9 jam 10 itu menelut ahlinya dan banyak area permukaan tubuh yang terpapar kalau area kulitnya nggak banyak terpapar makanya nggak diserap juga terlalu lama juga nggak aman karena UV matahari itu juga bisa menyebabkan gangguan yang lain jadi berjemur kemudian sekarang ini nggak boleh lupa fisiologi pernafasan nah itu fisioterapi pernafasan maaf jadi kita kita olahraga nafas berdasarkan olahraga nafas yang paling sederhana itu kita seperti meniup balon kita seperti meniup balon kalau di rumah sakit itu kita punya alat khusus untuk bisa niup untuk bisa disedot tapi kalau di rumah lakukanlah seperti kita meniup balon jadi kalau kita lihat misalkan ada orang yang lagi belajar rela diri itu kan ada terapi pernafasan mereka pemanasannya tarik nafas dalam lepas itu bagus untuk paru bagus banget untuk paru jadi karena sekarang virusnya ini seneng ke paru maka parunya dibikin lebih sehat makanlah yang banyak vitamin C sayur buah itu banyak banget vitamin C nya tadi Ustaz Yusuf Mansur suka sambal-sambal itu lombok itu banyak banget vitamin C nya kemudian berjemur vitamin D nya juga banyak susu vitamin D nya juga banyak mungkin orang pelesetin susu yang itu dengan susu yang kemarin itu tapi pada dasarnya kita makan protein yang baik gandum gelima antioksayur buah olah randa teratur fisioterapi pernafasan jadi kita terapi nafas sendiri di rumah nah kalau udah kena gak mungkin ke rumah sakit nah ini dalam tanda petik kita ini kepepet mestinya antibiotik itu tidak boleh di negara-negara maju tidak boleh dibeli tanpa resep jadi kalau Habib Muhammad ini jalan-jalan ke Swedia sana terus iseng masuk ke apotik terus saya mau beli amoxicilin gak mungkin boleh gak mungkin boleh tapi sekarang terpaksa dibolehkan dan untungnya nah untungnya sekarang ini udah banyak layanan telemedicine saya gak bisa ke rumah sakit tapi saya bisa telepon rumah sakit ada ada call center ada juga LSM-LSM yang membantu kalau gak salah di Robito setahu saya juga ada yang membantu kalau di Jawa Timur ada yang membantu dan dikoordinir saya gak tahu di Jawa Tengah atau Jawa Barat gimana tapi itu PR kita mesti kita ada juga dari kalangan-kalangan kita ini atau dari LSM-LSM kita punya call center jadi kita bantu yang penting gak ada resistensi resistensi ini yang bikin sulit tolong dilihat di rumah saya bapaknya sakit apa sakit lambung padahal juga sesek gak ngaku itu resistensi nanti kita juga ketularan tuh tolong dilihat di rumah saya ini saturasi udara rendah oke coba apa namanya periksa swab gak mau nah itu yang mempersulit kita jadi ada ada batasan kita juga karena kita kita pun juga ada risiko terpapar jadi kita juga agak defensive medicine jadinya kita juga mengamankan diri dulu sebelum kita mengamankan orang lain nah tuh apa lagi nih ya apa lagi ya nanya dok nanya ini mungkin kelewat kelewat dari saya minum air hangat di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari apakah emang betul itu hoax atau emang efektif dalam untuk kesehatan seseorang karena ini kan murah meriah air hangat gitu insyaallah tidak tidak terbukti air hangat itu signifikan terhadap tubuh kita tapi kalau airnya betul air yang banyak itu bagus karena kita kekurangan air tentu metabolisme terutama hormon kita ini kacau yang saya tadi mau ngomong mau nambahin yang lupa itu tentang stres memang benar kita ini sekarang gak boleh stres zamannya gak boleh stres jadi kalau kayak Habib Guess kemarin masuk di rumah sakit sempat ke rumah sakit gak ya ngamar gak sempat cuma dua minggu habis itu langsung live sama Habib Novel nah mestinya pada saat opnama itu dikasih berita-berita yang baik misalnya Habib Guess misalkan istrinya ngomong nanti kalau pulang saya rela langsung naik imunnya jadi kita stres free karena stres itu meningkatkan hormon yang namanya white lie white lie ya dok ya 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 dosa putih ya dosa putih dosa putih iya itu jadi kita apa dengan pada saat kita stres nih keluar hormon yang namanya kortisol kortisol itu sebenarnya hormon baik tapi dalam jumlah yang berlebihan kacau kita misalnya kita denger berita jelek ya kita denger berita jelek nih berita musibah wah diare pernah gak pernah gak denger berita berita gak oke stres gak bisa tidur semalam padahal itu digerakkan oleh berita saja jadi tubuh kita tuh langsung dibalik sama Allah dengan hormon yang namanya kortisol berlebihan hormon steroid berlebihan jadi diare jadi gak nafsu makan pernah gak kita ditinggal meninggal keluarga terus dari pagi sampai malem gak lapar kita gak berasa lapar ya gak lapar kita digerakkan oleh hormon dan itu dalam jangka waktu lama gak sehat jadi kita memang kita stress free gak terlalu stress kalau gak stress tuh ada satu dokter bedah ya mudah-mudahan setelah ini dia denger nih kata-kata saya nih ya dokter bedah saya gak sebut namanya tapi ini baru saya terima telepon dari dia mungkin tiga hari yang lalu dia cerita dokter Anies saya ini habis kena covid dan dokter Anies percaya ini saya billah wallahil adim saya gak bohong satu saturasi saya tuh 80 begitu saya baca Quran jadi 90 91 ini berita bener nih ya insyaallah dokter bedah yang saya bicarakan mendengar kata-kata saya ya jadi begitu saya baca Al-Quran saturasi saya naik di atas 90 jadi dokter Anies belum kena covid baca Quran yang banyak katanya begitu ajib yang saya bicarakan orangnya sekarang udah sembuh alhamdulillah jadi hilangkan stres diantaranya dengan kira atur Quran ya ajib emang ada ini ada teori kalau dokter sih paham kayaknya teori AC2 itu dokter Anies AC2 itu sistem body mak bisa dipakai lagi oh siap ya siap panas kuping pakai headset ya jadi ada ada apa namanya AC2 ya AC2 itu apa sih angiotensin converter enzim gitu loh jadi ada manajemen stres emang yang Allah pakaiin banget sama kita punya tubuh gitu jadi si covid dilalanya deket banget emang sama stres makanya tadi pagi kan saya nanya sama Abir novel kan tentang burdah gitu kan secara psikologinya psikisnya dan ditambahin sama Habib novel kan juga jangan lupa keajaiban secara syariatnya gitu keajaiban secara hakikatnya gitu ya di dalam tubuh manusia itu emang luar biasa ya cuman emang saya kalau ngomong kayak gitu kan kita keluar dari dari kompetensi kita betul gak Habib itu kita jangan sampai juga jadi dokter salah-salah ngomong lagi gitu kan tapi sesuatu emang harus kayaknya kita syukuri memang Allah bikin betul tadi seperti yang Habib novel bilang andai mau sabar dikit gitu kan kadang-kadang penyakit itu juga menyembuhkan bagian yang lain gitu pada saat kita sakit dia sesungguhnya menyembuhkan bagian yang lain walaupun ada peluang ketika kita misalkan tidak kontrol emosi kita kemudian gak stabil kita cemas panik dan lain sebagainya makanya nomor satu yang dikasih sama Allah itu untuk melawan khauf apapun itu judulnya kan Wabashir Sobirin ketemu lagi ini materi kita yang tadi gitu kan temannya baik sangka ya Habib Ges Habib Novel Habib Muhammad tolong saya dikoreksi ini dokter Anis juga temannya baik sangka itu sabar itu temannya baik sangka kita gak akan bisa baik sangka kalau kita gak mampu menahan sakit nahan miskin nahan masalah nahan diomeli nahan dicacimaki nahan kemudian sedih kalau kita gak punya kemampuan bersabar maka kita gak akan bisa baik sangka dan saya belajar juga teori tentang kesabaran itu salah satunya dari Tolud ketika dia mengintip omongan orang-orang yang menyangka kuala lazina yadzununa annahum mulaq mulaq kak min fiatin khalillah kuala bat fiatan kasi ratan bismillah ujungnya kan wallahu ma'as sabirin ujungnya ayat itu wallahu ma'as sabirin hebat sekali kemudian Tolud langsung mintanya apa sabra Rabbana Afrik alayna sabra pinter banget itu doa winter bener dia gak minta bala tentara bantuan gak minta sekutu gak minta kemudian senjata enggak mintanya Afrik alayna sabra wih keren itu minta sabar bener minta sabar hormon-hormon kayak kortisol itu konon kalau saya dulu baca pernah ini gak pernah inget dokter sole tahajud terkenal di kediri zaman dulu dia meneliti sekian puluh orang bangun malam sama gak bangun malam nah ternyata tadi dokter Anies menyebut lagi jadi inget ulang tentang hormon kortisol jadi tadi juga barusan saya siang nih bib luar biasa tadi siang saya baru aja ngobrol sama perempuan yang usianya 98 tahun adeknya yang paling kecil umurnya 68 dan masih sedekat 100 juta dari hasil usaha sendiri di pandemi ini nah ternyata kakak berade ini dididik sama orang tuanya dari umur 11 tahun sholat malam jadi si kortisol itu kayak apa judulnya gitu kalau kita mengacu pada penelitiannya dokter sholatah hajud nah ini orang umurnya dari yang paling kecil 68 paling tuanya 98 masih pada ngobrol masih arisan luar biasa ada lagi profesor mungkin pernah denger ya profesor mansur mansur apa ya coba di googling ahli sejarah itu masih ngajar mansur yusuf ahmad mansur surya negara ah ahmad mansur surya negara betul itu ke rumah aneh beliau widih beliau ke rumah nah ini ada cerita nih ke rumah aneh kan ngobrol ngobrol aneh gak ngerti kalau umurnya itu sembilan lebih tiba lah waktu sholat ya tiba waktu sholat aneh kasih kursi marah dia eh aneh masih muda bercanda 94 kalau gak salah ustad ini nyambung sedikit kita punya ulama dulu namanya Abu Syuja dia ini yang ngarang matan ataupun teks yang paling kasar 433 hijri ya beliau umurnya 160 Allah ketika ditanya lam yakhtal ayu udwan minha ya ini beliau itu tubuhnya itu dok para habaib ya gak ada yang cacat subah gak ada yang lemes seger buger ketika ditanya resepnya pertama saya tidak pernah keluar rumah kecuali baca Quran tidak pernah masuk rumah kecuali baca Quran kedua saya selalu menghabiskan sore saya menggelar karpet di Nabawi nyalakan lampu sentir di Nabawi dan tidak pernah kurang dalam satu hari 12 ribu dinar saya sedekahkan itu rahasianya 160 tahun itu yang Profesor Mansur tadi ya Bip Novel Bip Muhammad Prof Mansur tadi itu beliau bersaksi kepada saya saya membayarkan kursi marah dia beliau marah dia bilang saya masih muda Abi pun pernah ke masjid Nabawi kan naik ke atas kan dia itu dia 90 sekian tahun naik ke atas gak pegangan tangan gak pegangan tangan dan sholat ngimamin gak pakai kursi setelah saya tanya rahasianya apa dia bilang gini saya hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam dari umur 17 tahun dan saya tidak sholat malam kecuali saya menghatamkan Al-Kahfi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah luar biasa sisi lain sisi lain sisi lain ada pulau nanti kita belima pergi ke situ ya amin ada pulau namanya Giliang pernah denger gak Giliang nanti di googling ya pulau itu Giliang di Sumenep itu kira-kira setengah jam dari dari Sumenep kota itu kota dengan oksigen terbaik nomor 2 di dunia betul pernah denger aneh pernah kesana aneh pernah kesana itu orang yang umurnya 150 tahun disana belasan orang yang umurnya 140 160 belasan aneh pernah foto sama 7 generasi hidup semuanya 7 generasi gila itu kenapa bisa begitu karena letaknya adalah oksigen nah kortisol tadi ternyata udah mau kayak apapun kata si ustadz dokter solet tahajud itu nah tadi tuh kenapa badannya masalah abu suja tidak cacat ya itu tadi dibentuk dari kemudian yang kata habib novel tentaranya di dalam ini pada kerja nah kita tentaranya di dalam pada tidur sakit dikit kita minum obat sakit kepala iya kan tidur dah dia sakit perut minum obat sakit perut ya tidur dia harusnya di calling buat ngebenerin kagak itu wallahu a'alam bisawab ini ini ngomong-ngomong udah jumlah kelas ini ajib-ajib masya Allah kalau bisa anak simpulkan ya anak simpulkan dokter tadi pak dokter ya pemirsa saya jadwal kemulia tadi kalau antum mau dengarkan ulasannya habib dokter ini ya jadi ulasannya memang panjang tapi detil itu bagus jadi bisa kita ini dapat pencerahan yang benar itu bahwasannya kenapa dokter begitu ya karena dokter ini pakai data gitu nah kalau masyarakat ini kan ya gak salah mungkin kebetulan-kebetulan kebetulan-kebetulan ya nanti hasilnya juga kebetulan-kebetulan yang kebetulan cocok-cocok yang kebetulan gak cocok ya kebetulan gak gak cocok tapi kok dokter pakai data itu disebutkan tadi Masya Allah tips hidup sehat di masa pandemik tips hidup sehat di masa pandemik itu ada banyak tadi sudah dikasih makan delima ya kemudian makan roti gandum ya makan roti gandum kemudian olahraga yang istiqomah satu kalau kata WHO satu minggu 150 menit tadi ya dokter ya ya 150 menit satu minggu ini kalau dibagi kan tinggal 150 menit itu kan kurang lebih 2 jam setengah ya 2 jam setengah dibagi satu minggu silahkan dibagi sendiri yang penting istiqomah kalau bisa tiap hari bagus nih kalau orang yang memang biasa zikir wirid sambil jalan itu jalannya sudah olahraga zikir wiridnya jalan kemudian juga gak masukkan racun ke tubuh gak minum alkohol jelas muslim gak boleh minum alkohol haram hukumnya nah kemudian gak mengkonsumsi racun seperti rokok rokok itu terbukti racun menurut siapapun rokok itu racun sampai hari ini saya belum pernah dapat fatwa bahwa rokok itu mubah gak ada mubah gak ada yang ada antara haram sama makro ya haram atau makro gak ada mubah apalagi kok rokok menyembuhkan gak ada ya mungkin kasus-kasus tertentu ada orang yang kalau gak ngerokok dia jadi sakit kalau dia ngerokok dia jadi sehat bukan karena rokoknya tapi karena psikisnya lebih karena ketergantungannya sama rokok tersebut ya itu ada kasus ya kasus apa kasus bahasanya dokter tadi apa itu kasuistik kasuistik ya apalah wallahualam nah kemudian yang paling menarik tadi jangan lupa katanya yang paling hebat ini sehebat apapun kita menjaga kesehatan meningkatkan imun ya sehebat apapun kena stres sedikit lumpuh itu makanya kita lihat pemirsa ini tadi saya sampai lupanya apa pemirsa ini kita asyik ngobrol sendiri tadi ini pemirsa nya sampai gak kita sabar-sabar ya maaf pemirsa ini kita saking menikmati obrolan ini ini 2 jam kurang 10 menit kita ngobrol gak terasa ini di depan saya itu ada pisang goreng saya belum sempat makan karena asyiknya karena asyiknya padahal kopi sama pisang goreng ini jodohnya gak sempat saya sentuh karena sangat menikmati jadi tubuh manusia ini sekuat apapun begitu kena stres sedikit langsung jadi lemes maka kita lihat ada orang yang badannya kuat sehat denger berita misalnya kekasihnya masuk rumah sakit langsung dia jadi sakit jantungnya berdebar dan berkeringat terus udah tau ngelemprek ditanya sama orang kamu kenapa ya ya ternyata baru baca WA atau denger telepon yang gak enak itu badannya tiba-tiba lemes ya tubuhnya jadi gak sehat seketika tapi ada orang yang lemes gini tiba-tiba sehat seger seperti ceritanya almarhum ayah saya ayah saya itu ngasih cerita ini yang perlu disampaikan juga untuk zaman sekarang ini kalau kemarin saya baca di kitab itu kan cara menikmati cara kamu bersyukur dengan kesehatanmu adalah membantu orang yang sakit jadi bukan Alhamdulillah saya sehat bukan itu itu standar minimal tapi yang betul ya bantu orang sakit kalau kamu punya duit ya bantu dengan duitmu kalau kamu punya doa bantu dengan doamu kan minimal seperti itu nah ini ayah saya pernah cerita ada satu guru sakit dijenguk sama satu orang orangnya datang naik mobil mewah kemudian bawa biasa kan bikisan buah-buahan itu nanya sama istrinya gimana guru ya di kamar berbaring sudah saya mau jenguk kemudian dipersilahkan masuk dikasih buah-buahan tadi ditanya ini gurunya gimana kondisinya guru ya seperti inilah badan saya makanya guru jangan memforsir yang banyak istirahat ya guru ini kalau makan makanya jangan sembarangan makan sudah saya doakan semoga lekas sembuh amin terima kasih pulang nih apa namanya tamunya tadi kemudian gak lama datang lagi satu tamu sama kasusnya naik mobil yang jauh lebih mewah ya mobilnya jauh lebih lebih mewah kemudian nanya gimana kondisi guru ya masih berbaring di kamar dia minta izin jenguk kemudian ngomong juga yang sama guru-guru guru ini masih dibutuhkan umat ya jaga kesehatan guru ini kalau guru meninggalkan banyak yang kehilangan nanti masya Allah ya dia mudah-mudahan panjang umur guru sehat insya Allah amin pulang ini ya yang ketiga datang satu orang naik mobil yang sama-sama mewahnya orang kaya juga nanya gimana guru saya jawabannya berbaring di kamar sudah ke dokter? belum ya belum sudah dicek dokter? belum belum maka dia masuk ke kamar kemudian ngomong guru ya guru gak usah mikir apa-apa ya gak usah bingung ini saya lagi telponkan dokter pribadi saya dia akan datang ke sini dia akan cek kesehatannya guru nah kemudian nanti guru akan dibawa ke laborat pakai mobil saya sama sopir saya nah kemudian ini ada uang buat guru pegangan dulu ya ini bukan berobat ke rumah sakit ini 100 juta pegang untuk guru pegangan nanti urusan rumah sakit semua urusannya saya maka ini si guru ini langsung bangun dari tempat tidur kemudian apa ngantarkan tamunya sampai ke mobil ya sampai ke mobil istrinya kemudian nanya ayah ini dua orang datang tadi kamu berbaring yang terakhir datang kok kamu langsung sehat maka dia mengatakan saya baru ketemu manusia ternyata 100 juta tadi 100 juta membuat dia seneng gitu ya akhirnya sakitnya hilang gitu sakitnya hilang bisa langsung bangun nah ini kemampuan menghilangkan stres itu loh menghilangkan stres nah yang ada sekarang kita ini buat diri kita stres sendiri lihat berita yang gak enak lihat tayangan yang gak enak dengerkan yang gak enak dikonsumsi tiap hari jadi tubuh kita ini kita rusakkan ini na'udzubillah min min dalik sementara yang membangun tubuh untuk sehat ini enggak satu wilayah di Indonesia saya gak akan sebutkan wilayahnya itu tidak pernah merah covid di jawa nih ya di jawa dia tidak pernah wilayahnya merah kuning jadi hijau lagi kuning hijau lagi sekitarnya merah semua ya ada yang hitung pekat sekitarnya yang disitu kuning hijau lagi maka kita cek gitu sebabnya apa masyarakatnya hidup sehat enggak masyarakatnya ya sama dengan masyarakat yang lain standar normalnya masyarakat kita ini ahli mengkonsumsi makanan yang gak sehat ya kita ini kan ahli gorengan ahli mie ya kan ahli macem-macem kalau dilihat sama pakar pakar kesehatan Indonesia ini mestinya kita ini Masya Allah mudah sakit ternyata masyarakat kita kan kok tangguh-tangguh nih ternyata disitu punya obat setiap musola setiap suruh setiap langgar ya setiap majelis setiap hari itu serempak pakat membaca burdah Allah setiap hari jadi bukan ngumpulkan orang bukan ya masjidnya musolahnya misalnya takmirnya dua orang tiga orang pokoknya harus ada burdah itu setiap hari dan itu suaranya dikeluarkan sehingga masyarakat itu di rumah dengernya suara burdah bukan suara covid-covid-covid enggak gitu dengernya bur burdah enggak sadar telinganya denger solawat sehingga tenang gitu ya pikirannya tenang hatinya tenang itu secara kesehatan secara syariatnya maka bala tentaranya Allah SWT ini malekat-malekat itu akan berdatangan malekat itu akan ikut bersolawat malekat mendoakan ini yang baca burdah beri kesehatan ya Allah yang baca burdah selamatkan ya Allah yang baca burdah beri ketentraman ya Allah Allah punya bala tentara kita ini lupa junudullah ini bala tentara Allah ini kita lupakan kita enggak mengingat Allah punya bala tentara sehingga amalannya para awliya amalannya para ambiya amalannya para mursalin kita tinggalkan sibuk kita dengan amalan yang lain sibuk dengan polemik enggak baca burdah enggak solat hajud enggak sodako enggak istighfar enggak kiraatul quran enggak silaturrohim enggak berbakti sama orang tua enggak istiqomah solat lima waktu enggak bakdia goblia tapi sibuk kita mikirin kovat covid kovat covid fokusnya ke situ ya gimana selamat dari covid gimana saya enggak kena covid kita fokusnya ke situ tapi kita tinggalkan bala tentaranya Allah yang Allah siapkan itu yang Allah siapkan bala tentara kita tinggalkan lainnya saatnya para ulama yang membangun ini membangun apa ngajak umat untuk kembali menyadarkan diri hei muslim ya kamu punya bala tentara Allah manfaatkan itu jadi yang syariatnya ini dijalankan syariat berobat ke dokter dijalankan syariat berobat dengan dengan tadi itu mengkonsumsi makanan sehat dijalankan kalau bisa dokter pun kan juga enggak sembarangan ngasih obat kalau enggak kepaksa itu kan dokter enggak pernah nyarankan minum obat kalau enggak kepaksa itu kan peraturan ke dokteran manusia jangan di jejelin obat begitu kan nanti dulu makanya harus ada dengan resep dok dokter enggak sembarangan orang boleh minum obat dokter yang yang ngasih aturan ini boleh minum obat ini saat minum obat kok enggak ya tubuhmu mampu dengan izin Allah selama kamu itu benar apa menyikapi makanan dan lain sebagainya nah kalau digabungkan ini akhirnya kita makan yang sehat kemudian kita olahraga kemudian kita apa namanya senengkan hati dengan amalan-amalan para wali kemudiannya juga yakin tadi tauhidnya udah pede saja gak mungkin gak mungkin kita gak dapat rejeki masya Allah saya naik mobil depan saya di trucknya tertulis ya memang aku tidak punya gaji tapi rejekiku pasti memang aku tidak punya gaji tapi aku punya rejeki pasti kalau gak punya rejeki kan mati gak punya rejeki mati masih hidup pasti ada rejeki makanya jangan salahkan walaupun betul semua serba sulit semua serba sulit dengan adanya PPKM darurat mungkin cari apa namanya penghasilan sulit dan lain sebagainya tapi sebagai muslim kita ustad kita disuruh ngajarin begini dan ini syariat kalau kamu tak kuat sama Allah yang ngurus jagad raya yang membuat matahari itu di garis edarnya bumi di garis edarnya yang hujan itu airnya turun berapa tetes Allahnya nentukan air itu gak ada naik ke langit kemudian bisa tembus langit di berhentikan sama Allah dari mulai diciptakan sampai sekarang tidak ada satu milipun air yang keluar dari bumi kecuali kalau ada manusia yang bawa nanti semuanya semuanya lengkap dijaga sama Allah bumi ini Allah yang ngurus semua itu janji sama kamu kalau kamu takut sama aku kalau kamu perhatian sama aku kamu laksanakan perintahku kamu jauhi laranganku jangan khawatir akan aku beri jalan keluar apapun problemmu mau orang lain hidupnya sulit rezekinya rezekimu gak akan sulit orang lain sulit kesehatannya kesehatanmu gak akan sulit mungkin ada yang nanya habib ya ustaz makroja sih makroja tapi ini buka warung gak bisa ini buka warung gak bisa emang warung yang ngasih rejeki yang ngasih rejeki Allah subhanahu wa ta'ala betul kita upaya buka warung tapi ketika terkendala dengan sebagainya jangan salahkan keadaan yakin sama Tuhanmu yakin sama Allahmu kalau saya sholat saya benar pasti Allah kasih rezeki tapi dari mana ustaz kan Allah udah bilang min haithu layahtasi Allah bilang aku kasih caranya kamu gak bakal paham caranya kamu gak bakal ngerti caranya kamu gak bakal bisa mikir yang penting kamu bekerja yang penting kamu berusaha apa yang bisa kamu lakukan bergerak saja kata orang Jawa obah mamah ya kalau bergerak kamu makan kata orang Arab al-harakah barakah kalau bergerak nanti berkah itu turun syariatnya kan seperti seperti itu ini kalau kita gabungkan ini kita ajarkan umat betul-betul tauhidnya jalan kemudian syariatnya ke dokter kemudian pengobatan jalan syariatnya untuk islamnya dengan sholat tahajudnya buhanya zikirnya wiridnya digalakkan gak ada stres kalau gak ada stres otomatis ya tentara di tubuh ini kuat kemudian rahmat Allah itu turun ala bidhikrillahi tatmainlul kulub hati hanya akan tenang dengan zikir pada Allah Ta'ala ini kalau kita bahas Masya Allah tubuh kita gak perlu obat penenang sudah ada obat penenangnya makanya orang yang menemukan obat penenang ini di tubuhnya kacau nih pasukannya betul kan Ustaz Yusuf sudah ada obat penenang kok cari obat penenang di tubuh udah ada kalegnya kalau minum susu kebanyakan bingung di tubuh ini mau dibuang kemana ini karena di tubuh juga produksi kaleg itu dan seterusnya dan seterusnya nah ini insya Allah saya mau minta kata penutup dari masing-masing karena kita udah 2 jam lewat saya suka sih mau sampai sampai 5 jam suka sangat suka cuman kuotanya pemirsa nyampe enggak ya ya kuotanya pemirsa nyampe atau enggak insya Allah tayangan ini manfaat insya Allah ya karena kita tidak menyalahkan siapapun kita tidak mengkritisi siapapun kita tidak merendahkan siapapun kita tidak menghinasi apapun dan kita terima kasih kepada semua yang sudah berjuang untuk untuk apa ya untuk menyelamatkan negara kita masyarakat kita dari wabah corona ini dan penyakit apapun itu karena bukan cuma corona ada TBC yang juara nomor 2 di dunia jangan lupa ada TBC kemudian ada juga orang sakit jantung orang sakit tiver ginjal paru-paru semua butuh pengarahan ya semua butuh pengarahan butuh diberi jalan ini tugas kita ini sekarang kan membuat orang melihat dengan jelas nomor 1 kalau saya boleh menyimpulkan jangan sembarangan terima berita belum tentu berita itu benar dan belum tentu berita itu salah jadinya ya cek and recheck dan cek and recheck terus ya pelajari lebih lebih jauh dan jangan gampang-gampang men-share sesuatu yang kita enggak ngerti kemudian pola hidup kita harus dirubah betul sesuai dengan sunnah Nabi SAW karena semua ajaran Nabi pasti menyehatkan enggak mungkin enggak menyehatkan makanan kita ya dan seterusnya kemudian tadi untuk dari dokter virus ini karena memang penularan wabah jadi ya harus diperhatikan pencegahannya kalau bahasa syariatnya kalau dari sakit ya di rumah saja kalau kamu sakit di rumah di rumah saja kalau kamu sakit ya istirahat ya kalau kamu sehat silahkan kamu berkeliaran dengan aturan yang ditetapkan sama pemerintah karena itu di negara ini kita hidup di Indonesia kita harus mengikuti aturan yang ada walaupun kamu pede enggak pakai masker enggak apa-apa negara punya aturan masyarakat yang lain butuh kenyamanan maka ya pakai maskermu kalau kamu enggak percaya sama masker orang lain percaya ya orang lain percaya hargai kepercayaan orang lain jadi kita enak selain menghargai kita pakai masker kita di luar kemudian kita juga kalau batuk tadi tutup apa mulutnya ketika enggak pakai masker dan seterusnya aturan itu dijalankan bahkan bukan cuci tangan cuci kaki kalau Islam itu suruh wuduk jadi dulu wuduk perbarui wuduk setiap saat itu bagus kan wuduk terus umat Islam kalau wuduk terus kan ya insyaallah virusnya nyingkir bahkan istinsyak sunnah menghirup air ke hidung dilepaskan lagi ini kan ajaran Nabi yang luar luar biasa ya kalau semua kita lakukan maka insyaallah junudullah tadi bukan cuman junudullah junudullah bahwa tentara Allah yang banyak itu akan diturunkan negara kita ini untuk bereskan masalah ini ya jadi masalahnya bukan cuman ini dok bukan masalah orang sakit sakit kena terpapar covid yang lebih parah ini covid batin nih dok ini akidah ini banyak yang rusak ini begitu kena covid mikir covid akan membunuh padahal kan covid gak bisa membunuh mati bukan karena covid mati ya karena takdirnya mati jadi kalau sakit covid jangan mikir mati sakit apapun jangan mikir mati mikirnya sehat suruh berobat kan syariatnya begitu kamu sakit berpikir untuk berobat gak ada yang bisa nyembuhkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya kencengen kan itu namanya doa dikir ibadah sedekah bantu orang orang lain kemudian yang terpapar covid lain lagi ini ya bukan cuman sakit covid terpapar covid orang yang dipecat di PHK ini kan banyak ini karena perusahaannya gak mampu dengan kondisi pandemik ini akhirnya banyak yang dipecat sehingga bingung saya harus ngapain saya harus bagaimana kembalilah ke jalan Allah ta'ala yakinlah bahwasannya kalau kita istiqomah dalam jalannya Allah nanti dikasih solusi ya dikasih solusi ini kalau kita suarakan bareng-bareng ya insyaallah tenang Indonesia dan itulah kelebihannya Indonesia negeri dengan ribuan atau puluhan ribu bahkan jutaan wali di dalamnya insyaallah akan ada lutuf dari Allah subhanahu wa ta'ala ini dari saya selanjutnya dari Abik Muhammad dulu bin Hussein nah silahkan mau ngasih closing apa nanti Pak Dokter yang paling akhir ya dari tadi kita sudah mendengarkan pemaparan-pemaparan yang luar biasa dari yang saya garis bawahi dan terngiang-ngiang terus tadi ceritanya Dokter Ahmad Anishahab ada temennya yang dokter bedah saturasi oksigennya sudah 80 baca Al-Quran naik jadi 90 baca Al-Quran dan itu tidak pakai konsumsi obat jadi untuk naiknya kan tidak konsumsi obat apapun juga Masya Allah luar biasa jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir dan lain sebagainya seandainya kita ini sekarang mulai membaca Al-Quran minimal paling tidak sesering kita baca Whatsapp sudah selesai benar-benar selesai jadi memang Al-Quran ini kadang-kadang terlupakan dalam kehidupan kita Masya Allah terima kasih kisahnya tadi yang sangat menginspirasi dan saya saya bermanfaat buat kita semuanya usaha utamanya saya pribadi kita setelah ini lebih sering baca Al-Quran dan juga mulai sering hidup sehat dan juga akhirnya keinget juga postingannya Ustaz Yusuf Mansur beberapa waktu lalu diantara yang membuat imun jadi kuat itu puasa katanya iya Ustaz jadi kalau puasa itu katanya sel yang jahat dimakan sama sel yang bagus auto-peji atau apalah istilahnya itu intinya akhirnya kemudian jadi jadi sehat jadi ayo kita ikhtiar kita jalankan setelah itu juga kita laksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dulu pernah Nabi Muhammad itu dapat kiriman dokter dapat kiriman dokter ini maksud di Syirah Al-Halabiyah itu ada Nabi ketika dapat kiriman dokter saya itu kata Nabi kamu pulang kembali ke tempatmu gak apa-apa mungkin kamu lebih dibutuhkan disana karena kami ini insya Allah nahnu qawmun la na'kul hatta na'ju wa'idha akalnya la'nashba' kami ini sekelompok kaum yang gak makan kecuali dalam keadaan lapar dan kalau kita makan kita gak sampai kenyang jadi sekarang ini kita makan ketika nunggu lapar itu sudah mulai jarang sekarang ini bahkan kalau umpama kita ini disuguin makanan terus kita jawab saya belum lapar kok dianggap aneh jamnya makan kok gak lapar dianggap aneh karena terbiasa orang itu makan ngikuti jam bukan ngikuti kalau kondisinya itu dalam keadaan lapar terima kasih banyak Habib Novel Habib G Yusuf Mansur Ahmad Anish dan semuanya insyaallah mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam forum-forum yang bermanfaat mudah-mudahan forum ini membawa manfaat untuk kita semuanya insyaallah amin Habib G baik sebenarnya singkat saja ada tiga amalan yang diajarkan sama Rasulullah untuk tiga keadaan pertama yang mau keluar rumah jangan pernah lupa membaca bismillah siapapun yang membaca doa ini akan dikirimkan malaikat dan mendoakan hudita wakufita wawukita kamu pasti dikasih hidayah kamu pasti akan dijaga dan kamu pasti akan dicukupi itu sebuah kepastian sampai setan yang diutus untuk mengganggunya itu kembali lagi ke kaumnya mengatakan bagaimana mungkin saya ganggu ini orang ini yang sekarang kita suka lupa kemudian yang kedua yang masih di rumah maka ada riwayat dari Bukhari Muslim ini sangat luar biasa doa siapa yang baca doa ini kata Rasul cuma dikasih kemungkinan dua siapa baca doa ini sebelum tidur dan dijadikan doa ini adalah kalimat terakhir yang keluar dari lidahnya dalam satu riwat dikatakan setelah berwudu maka kemungkinannya cuma dua kata Nabi kemungkinan cuma dua kamu mati di kasur kamu husnul khotimah kalau kamu bangun kamu akan you will become a better person kamu akan jadi orang yang lebih baik nah sekarang bagi yang ketiga amalan bagi orang yang ditinggal pergi keluarganya meninggal ini yang paling ajib jadi hadis kudsi sanatnya Hasan riwayat imam Tirmizi atau Abu Daud jadi Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada seorang malaikat satu malaikat yang pulang setelah mencabut nyawa seorang anak kamu sudah cabut ini nyawa anak fulan sudah kamu sudah ambil buah hatinya apa responnya ini respon yang sangat luar biasa dan jarang keluar padahal sederhana responnya cuma dua kalimat ya Allah apa lalu kata Allah begini tolong catat bikinkan sekarang satu rumah di surga yang namanya baytul hamdi rumah segala pujian jadi kalau misalkan mau keluar rumah dalam keadaan sehat bismillah hitawakal lagi dalam keadaan sakit ataupun sehat di dalam rumah baca doa riwayat bisa antum temukan doa ini dalam kitab riadus solihin ini kalau saya gak salah bab sabar kalau saya gak salah bab sabar hadis nomor tujuh ini bab sabar atau bab tawakal bab tawakal hadis nomor tujuh atau sohi bukhari muslim nah yang ketiga antum bisa cari itu hadis riwayat imam abu dawud nah insyaallah itu saja yang bisa saya sharing semoga mendapatkan manfaat saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru bangsa kita yang masih muda yang masih cakep luar biasa habib novel kepada sahabat saya yang saya pengen banget ketemu dari dulu habib muhammad bin hussein insyaallah ngefans banget anak sama antum itu kemudian guru bangsa kita yang gak pernah merasa berbuat jadi banyak kisah soal antum itu sampai antum ceramah terus bisaro ceramahnya antum belikan apa alat sound system masjid apa itu sudah sudah terngiang-ngiang di depok itu orang pada cerita ya dan satu lagi figur dokter yang tawadu yang handsome sangat lah kalau kata orang malaysiani ya dokter ahmad anis syahab ya semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai sebuah hasanah dan sebagaimana kita dikumpulkan dalam rohudah ini kita nanti juga bersama Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad s.a.w wa 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 s.a.w saya ingin testimoni aja nih yang berkah banget dah sama Abib Novel sama Abib Muhammad berkah buat aneh mah ngakuin bener dah kalau duduk sama antum berdua nih mashaAllah udah itu namanya barokat turun bener apalagi ditambah dengan Habib Yes sama dokter Anies tadi aneh lapor ke Abib Muhammad antum lagi pada ngomongin delima tuh masuk WA ke aneh ya Allah ada tukang buah Abib Novel nih luar biasa emang nih kita harus percaya ya bahwa ada frekuensi khusus insyaAllah mudah-mudahan ya arwah biasa aja kan junudul mujennadah gitu kan apalagi kemudian ini nyambung sama orang-orang soleh masyaAllah jadi tadi ya tentu saja gak ada yang tiba-tiba gak ada yang kebetulan ada yang lebih panis ngomong soal delima ya Allah dia ditawarin mau gak delima India besok aneh kirim jadi pemirsa padahal ini gak live kita ya nah iya iya bener loh ini gak live loh bener loh iya 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 bener loh ini gak live loh bener loh jadi pemirsa yakin lah kalau anda ngaji sama orang yang penuh dengan barokah itu keberkahannya masih ngaji aja udah turun gitu luar biasa itu luar biasa kata habib muhammad harus nyampe ke solo nih katanya ditunggu insyaallah ustadnya delima ya ustadnya nih ustadnya ustadnya ditunggu tadi waktu ustad yusuf kalau kalau ustadnya makasih loh kalau ustadnya kalau ustadnya bawanya bukan cuman delima asik siap jadi insyaallah tadi waktu ustad yusuf dia bilang alhamdulillah berkah habib muhammad abib guys abib ani saya dapet delima ini anak jawabin ini yang habib belum ada yang dapet delima sekarang tapi insyaallah nyusul berarti limanya insyaallah insyaallah makasih alhamdulillah nah kenapa saya pilih dokter Ahmad Anishihab untuk memberikan penutup paling akhir ya karena dari sisi ini kan dokter habib ini sudah dokter habib ahli majelis jadi dia bisa yang paling bisa menggabungkan sebetulnya ya beliau nih menggabungkan semua obrolan kita kesimpulannya apa ustad ustad dokter habib Ahmad Anishihab foto ustad saya tidak saya tidak menyimpulkan cuman ini tanggapan ya tanggapan jadi kita ini harusnya kita tidak terlalu sibuk dengan teori konspirasi kemudian asal virus ini dari Wuhan kah dari Amerika kah dari Israel kah tugas kita bukan itu saat ini ada bendanya ada menyebar dan membuat teman-teman kita keluarga kita anak-saudara kita tetangga semua pada sakit jadi tugas kita itu menyelamatkan diri jadi kalau misalnya di Fukushima kalau pernah denger ya di Jepang itu ada kota Fukushima yang reaktor nuklirnya itu jebol ya maka warganya diungsikan jadi kita mengamankan diri dulu jadi kita tidak usah jangan kita fokus sibuk menghubungkan ini dengan politik dengan pemerintahan ya masalah masalah wabah ini bukan masalah Indonesia tapi ini masalah dunia ya negara-negara di samping kita ini kesulitan juga semua tetapi kebetulan Indonesia ini manusianya luar biasa banyak dan yang lain finansial power kita itu tidak sama dengan negara-negara lain jadi ada batasan memang jadi kita tidak usah sibuk mencari sebab tetapi kita sibuk menyelamatkan diri kayak lagu kayak lagu tadi saya tidak enak habib saya sudah ngomong berbahasa Inggris saya sedikit ngomong berbahasa Inggris seperti lagu kita ini tidak bisa meramal masa depan we sera-sera whatever will be will be the future is not allowed to see yang akan terjadi terjadi kita tidak bisa melihat masa depan jangan diramal di saat ini kita istiar usaha Rasul kan di perang uhud kan mengatur strategi siapa yang berkuda siapa yang di ujung gunung siapa yang nanti pembagian rampasan perang begini begitu Rasul atur seandainya ini ada di zaman sekarang Rasul waduh kalah ini sama sama profesor masyarakat tadi ngapain strategi kan sudah diatur Allah kan sudah begini begitu jadi jadi semua saya rasa karena ikhtiar ikhtiar kita ini yang ini hasilnya Allah yang tentukan mati dan lain tuh sebabnya sudah diatur tapi tapi ikhtiar kita yang dihitung jadi ikhtiarnya sederhana saat ini kita gak usah banyak berkerumun pakai masker yang baik jaga keluarga dan tanggung jawab sosial insyaallah itu afwan afwan sisi saya Ustaz Ahmad Anish Shihab SPO ya Dr. Habib ini domisili di Surabaya Habib Anda tahu di Surabaya kan di Surabaya ya tapi sekarang lagi pas kebetulan tugas di Bali waktu apa namanya kita zoom ini ya nah pemirsa dimanapun Anda berada inilah obrolan kami anak bangsa anak bangsa yang bagian kecil dan anak bangsa yang punya rasa peduli rasa peduli kepada kondisi saat ini kita ingin berbuat apa yang bisa kita sumbangsihkan nah kami baru sekedar bisa menyumbangsihkan saran ini ya saran bagusnya apa karena memang tugasnya para ulama adalah yaitu memberikan edukasi sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad s.a.w. garis bawah lagi yang disampaikan Dr. Ahmad Anish tadi saya mau ngasih contoh yang mungkin lebih mudah diterima sama masyarakat umum dokter tadi sudah dicontohkan sebetulnya tapi ini terjadi masyarakat ada pasar terbakar ya ada pasar terbakar jangan sibuk ngomong wah ini pasarnya sengaja dibakar oh ini memang direncanakan dibakar nih pasarnya ya yang satu ngomong tidak ini kebakaran murni jangan sibuk bahas ini kebakaran murni atau dibakar itu loh yang punya kiosk kiosknya sudah terbakar itu besok dia mau kerja dimana kita harus carikan pasar buat mereka bekerja kita harus pikirkan itu ganti ruginya bagaimana itu mereka mereka bisa enggak kemudian bekerja dengan baik yuk kita kumpulkan dana yuk kita kita nyelamatin yang yang jadi korban dong nah ini yang jadi korban ini masyarakat se-Indonesia raya jadi korban semuanya baik yang sakit maupun gak sakit kan semua jadi korban yuk kita berjuang yang membantu yang punya duit afwan yang punya uang bukan sekedar angkat tangan doa doa itu harus tapi bukan sekedar itu yang punya duit bagi duitmu kepada keluarga mu yang membutuhkan walaupun gak sakit covid tapi kan mau bayar SPP anak mau bayar macam-macam butuh duit sedekah dan itu jadi perlindungan perlindungan terbaik untuk bencana musibah penyakit itu yang bilang Nabi SAW sedekah itu benteng untuk segala bencana ya kamu sedekah kamu yang butuh bukan orang yang kamu sedekahin kamu yang butuh sedekah sedekah nah kita sebagai muslim afwan eh umat islam dimanapun anda berada kita termasuk orang yang dolim kalau kita tidak mendoakan umatnya Rasulullah SAW saat-saat ini ya Allah sembuhkan umat Rasulullah yang sakit minimal kita doakan itu tanpa mereka tahu kita doakan ini bagian dari siapa yang tidak peduli ya dengan kondisi umat islam yang sekarang kondisinya ini ada yang tidak punya duit ada yang sakit ada yang susah capi ekonomi tidak peduli ya peduli itu minimal angkat tangan doa kalau kita tidak punya peduli dihapus sama Nabi bukan dari golongan mereka ngeri ya minimal angkat tangan tidak usah banyak apa namanya komentar ini begini begitu yaudah kamu bisanya angkat tangan doa-doa bisa saudara kau dokter ngasih tadi saran-saran tips-tips bagus buat saran tips yang yang bagus ya ustad-ustad bisa nenangkan hati tenangkan hati suruh-suruh bisanya nyuarakan burda solawat suarakan burda solawat ya solawat munjiya solawat tibil kulub maulid simtuduror maulid berzanji dibak apapun itu suarakan masing-masing menyuarakan kebaikan kalau udah semua menyuarakan kebaikan pasti yang datang cuma kebaikan gak ada yang lain ya jazak mullahairan ini insyaallah bukan yang pertama dan bukan yang terakhir mudah-mudahan kita bisa buat seperti ini lagi ustad ya habib amin pak dokter insyaallah terus kita bisa bahas walaupun gak bahas kedokteran kan pak dokter kan juga dokter yang lain insyaallah insyaallah bagian yang dalam-dalam yang dalam-dalam urologi yang dalam-dalam ya jazak mullahairan mudah-mudahan berkemanfaat kurang lebih mohon maaf pemirsa dimanapun anda berada kalau anda suka jangan lupa ini kita tayang di channel kami masing-masing ya dan channel kawan-kawan kami ikut melayangkan jangan lupa like and share ya like and and share insyaallah akan manfaat untuk untuk umat wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh